NSHBA Season 254, Kesalahan Fatal Orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa pada suatu saat, Ye Ming telah menghilang. Bahkan murid-murid jalur korup itu anehnya pergi. Ledakan. Sebuah pedang hitam mengiris kekosongan, mengungkapkan sosok yang tak terhitung jumlahnya yang telah disembunyikan di dalam. Di antara darah, orang melihat satu sosok secara khusus. Kamu Ming. Orang-orang terkejut menemukan bahwa Ye Ming benar-benar telah membawa murid-murid jalur korup pergi, menyembunyikan mereka di dalam kehampaan tanpa ada yang menyadarinya. Long Chen mencibir saat dia menebas pedangnya ke arah Ye Ming. Kau ingin pergi? Apakah kamu sedang bermimpi? Ledakan. Lengan Ye Ming yang lain meledak. Pada saat yang sama, gelombang kiliar meledak. Tidak, murid-murid korup langsung putus asa. Di depan gelombang kiliar itu, murid-murid itu tampak sangat lemah dan langsung dilahap. Sama seperti ras iblis laut, murid-murid jalur rusak musnah. Long Chen, aku akan habis-habisan melawanmu. Ye Ming meraung. Sisik menyala di sekujur tubuhnya, dan auranya mulai naik dengan cepat. Long Chen terkejut. Ini jelas merupakan tanda peledakan diri. Tapi ini terlalu cepat. Dia belum memaksanya sejauh ini. Ledakan. Rasanya seperti sebuah bintang telah meledak. Tidak ada waktu untuk menyingkir, dan gelombang ki yang bergelombang menabrak Long Chen. Tidak baik. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa apa yang diledakan Ye Ming bukanlah tubuhnya sendiri, tetapi mayat raja iblis pemakan surga. Tubuh aslinya pasti punya cara untuk melarikan diri. Bang. Long Chen dikirim terbang. Untungnya, daun hijau di belakangnya terlipat di sekelilingnya, melindunginya saat dia menghancurkan lubang raksasa ke tanah. Long Chen. Boss. Mengki, Guoran, dan yang lainnya segera terbang. Tetapi mereka terhibur melihat bahwa Long Chen dibungkus oleh daun hijau. Daunnya hancur, memperlihatkan Long Chen. Dia aman. Namun, kekuatan ledakan mayat Heaven Devoring Vien King benar-benar mengejutkan. Dragon Blood Legion dan murid Martial Heaven Alliance bersorak saat melihat Long Chen aman dan sehat. Ye Ming itu, dia sebenarnya ingin menyeret boss itu bersamanya. Dia harus dilemparkan ke dalam tungku yang bisa membakar jiwanya untuk selama-lamanya, kata Guoran penuh kebencian. Skema Ye Ming datang satu demi satu. Jika Long Chen tidak cukup kuat, mereka semua akan terbunuh. Mungkin masih ada kesempatan untuk melakukan itu di masa depan, kata Long Chen. Eh, boss, maksudmu dia masih hidup? Tanya Guoran. Seseorang yang licik seperti dia tidak akan mati seperti ini. Melihat bahwa tidak ada harapan, dia bahkan tidak repot-repot mencoba. Dia menyerah untuk membawa mayat Heaven Devoring Vien King bersamanya, desah Long Chen. Seperti yang diharapkan dari keberadaan yang bisa menjadi dewa. Mengabaikan kekuatan tempurnya yang sebenarnya, kemampuan liciknya adalah sesuatu yang hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Bos, yang lain mundur. Haruskah kita mengejar mereka? Gu yang tiba-tiba menyadari bahwa keluarga dewa, aliansi keluarga kuno, dan murid Pil Fali sedang melarikan diri. Biarkan mereka pergi, kata Long Chen setelah ragu-ragu sejenak. Bos, sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh mereka. Begitu kita kembali ke benua surga bela diri, kata Gu Yang. Maksudnya mereka harus membunuh Pil Fari, Feng Fei, dan yang lainnya sekarang. Dia mendapat dukungan dari pohon induk sekarang, serta bantuan dari ras luo spirit. Membunuh mereka semua tidak keluar dari kemungkinan. Dalam skenario itu, seluruh generasi junior benua surga bela diri hanya akan menjadi mereka. Yang lain akan mati dan tidak bisa berkata apa-apa. Biarkan mereka pergi, kata Long Chen. Membunuh mereka semua untuk membungkam mereka tidak mungkin. Mengabaikan apakah beberapa orang bisa melarikan diri atau tidak, tidak mungkin Long Chen bisa melakukan itu pada legion naga langit ke-8. Baik. Karena Long Chen menolak memberi perintah, semua orang hanya berdiri di sana, membiarkan Feng Fei dan Peripil membawa orang-orang mereka pergi. Adapun prajurit ras luo spirit, mereka mengabaikan yang lainnya. Mereka masih terlalu bersemangat dengan kembalinya ke pohon induk. Medan perang raksasa ini hancur. Mayat yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah, dan darah menodai tanah menjadi merah. Namun, gelombang rumput hijau menyebar, menyerap mayat dan darah untuk melahirkan kehidupan baru. Di kejauhan, Peripil melihat kembali ke Long Chen sebelum dia menghilang. Pil Fali telah mengalami kerugian besar karena setengah dari elit mereka telah meninggal. Adapun keluarga surgawi, kerugian mereka tidak lebih baik. Sejuta murid mereka dikuburkan di sini, dan Zauritian telah jatuh ke tangan Long Chen. Akibatnya, ekspresi Feng Fei sangat jelek. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menjelaskan sesuatu ketika dia kembali. Yang terpenting, mereka telah membuat kesalahan fatal kali ini. Itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa bertanggung jawab, jadi emosinya sangat rumit. Ketika dia melihat Long Chen yang jauh, dia merasakan sentuhan ketakutan. Pria yang bahkan tidak dia tempatkan di matanya pada awalnya sekarang memiliki kekuatan untuk menakuti seluruh dunia. Dia benar-benar telah membuat penilaian yang salah. Feng Fei membawa pergi murid-murid keluarga dewa. Jutaan murid telah bertempur di medan perang ini. Mereka yang bisa pergi sekarang pergi, dan mereka yang tidak bisa selamanya akan beristirahat di sini. Mungkin mereka masih akan hidup dalam mimpi keluarga mereka. Tetapi ketika berita itu menyebar, tidak diketahui berapa banyak orang yang tidak dapat menerima kenyataan kejam ini. Dragon Blood Legion dan Martial Heaven Alliance telah menang. Tapi kemenangan ini dirusak oleh kerugian besar. Kegembiraan mereka atas kemenangan dengan cepat digantikan oleh kemarahan dan kebencian, serta rasa sakit yang tak ada habisnya. Aliansi Surga Beladiri dan Binatang Suan telah kehilangan lebih dari 300 ribu murid mereka. Saudara-saudari itu tidak akan pernah kembali, jadi beberapa orang hanya bisa terisak. Aliansi Surga Beladiri saat ini seperti batu bata yang kokoh. Setiap murid merasakan ikatan yang erat satu sama lain. Sekarang begitu banyak dari mereka telah meninggal, mereka selamanya dipisahkan oleh tabir antara hidup dan mati. Magang Senior Saudara Longchen, mengapa kamu membiarkan mereka pergi? Mengapa tidak membunuh mereka sebagai pembalasan untuk saudara dan saudari kita? Tiba-tiba, seseorang berteriak, suaranya serak karena kesakitan. King Kiyu, Saudara Magang Senior Longchen pasti punya alasannya. Seseorang menariknya ke belakang, mencoba menghiburnya. Tiba-tiba, daun di punggung Longchen menghilang dan darah menyembur keluar dari tubuh Longchen. Luka yang tak terhitung jumlahnya terbelah. Magang Senior Saudara Longchen, semua orang berteriak kaget. Longchen melambaikan tangannya. Bukannya saya tidak mau, tapi saya tidak bisa atau saya akan ketahuan. Jika Ye Ming bersembunyi dan belum pergi, dia akan kembali dan melawan kita. Maka kitalah yang akan menderita. Tubuh Longchen sudah lama mencapai titik kehancuran. Energi pohon induk telah mendukungnya, tetapi tanpa itu, dia langsung kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Maaf, kakak Magang Senior Long. Aku salah. Aku, murid yang berteriak itu langsung merasa tersesat. Longchen. Tepat pada saat itu, lebih banyak retakan menyebar ke seluruh tubuh Longchen. Chu Yao dan Liu Ruan segera mengirim energi kehidupan mereka mengalir ke tubuh Longchen. Namun, mereka terkejut menemukan bahwa energi kehidupan mereka tidak lebih dari secangkir air di gerobak yang terbakar. Tubuh Longchen retak terlalu cepat untuk dihentikan. Chu Yao mulai panik. Tepat pada saat itu, sebuah cabang mengulurkan tangan dan menyentuh punggung Longchen. Energi kehidupan yang besar mengalir ke tubuhnya, menghentikan keretakan. Meskipun itu bukan pemulihan total, setidaknya dia tidak lagi memuntahkan darah. Sedikit kilau kembali ke matanya. Terima kasih banyak, Longchen mengangguk ke arah utusan yang sedang berjalan. Utusan tiba-tiba berlutut, tangan kirinya memegang bahu kanannya dalam etiket yang sangat kuno dan husuk. Putra yang dinubuatkan yang terhormat, kamu adalah dewa ras roh luo. Terimalah ibadah kami. Sama seperti itu, semua prajurit ras luo spirit, pria dan wanita, berlutut di tanah ke arahnya. Senior, saya tidak bisa menerima. Anda memotong umur saya seperti ini. Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Longchen mencoba menghentikan utusan, mengulurkan tangan untuk menariknya, tetapi sosok utusan mundur beberapa langkah tanpa mengubah postur. Utusan mengulangi ritual kuno sembilan kali sebelum berdiri. Dia akan berbicara ketika gemuruh terdengar. Ekspresi utusan berubah. Semua orang melihat ke atas untuk melihat bahwa pohon induk yang layu itu mulai patah. Pohon induk, kamu, utusan menatap pohon induk, sedih. Pohon induk memberikan energi kehidupan terakhirnya kepadaku, desah Longchen. Pohon induk adalah akar dari jiwa kita. Apakah dia akan menghilang seperti ini? Utusan dipenuhi dengan rasa sakit. Kegembiraannya sebelumnya menghilang. Mereka baru saja merebut kembali rumah mereka, tetapi sekarang hampir runtuh. Tidak, saya mungkin punya cara, kata Longchen. Kamu, utusan segera bangkit kembali. Longchen perlahan berdiri dan berjalan. Dia kemudian mengembalikan sedikit energi terakhir yang diberikan pohon induk kepadanya. Meskipun tubuhnya hampir hancur, ini memungkinkan pohon induk untuk menyimpan benih vitalitas sekecil apapun. Selama benih ini diaktifkan, pohon induk dapat dihidupkan kembali. Longchen kemudian berjalan ke pohon induk dan perlahan-lahan membentuk segel di depan lubang raksasa di depannya. Ruang di belakang Longchen terbelah, dan semburan tanah kuning mengalir ke dalam lubang. Bab 2532 Saat tanah mengalir ke lubang raksasa dan menutupi akar pohon raksasa, sebuah fenomena aneh terjadi. Pohon raksasa itu berhenti patah, dan lukanya perlahan sembuh. Manik kekacauan utama tidak pernah mengecewakan saya. Melihat bahwa tanah ruang kekacauan utama efektif di pohon induk, Longchen santai. Manik kekacauan utama benar-benar ajaib. Prajurit Rasluo Spirit mengeluarkan raungan yang menggetarkan saat melihat pohon induk tiba-tiba mulai pulih. Lebih banyak air mata mengalir. Kakak Longchen, kamu luar biasa. Tiba-tiba, seseorang berlari dengan bersemangat. Ketika Longchen melihatnya, dia melompat. Kili, bukankah kamu? Longchen jelas melihatnya mati. Tapi sekarang dia muncul kembali. Dela roh kehidupan menyelamatkan saya. He he, saya sekarang telah diberikan posisi utusan surgawi. Anda adalah dewa kami, jadi saya adalah pelayan Anda yang rendah hati. Seru Kili. Ada aku juga. La Wei berlari, sama bersemangatnya. Orang bodoh ini tersenyum cerah. La Wei juga menjadi gila ketika dia melihat Kili mati. Dia telah menyerang, mengakibatkan dia hampir dicabik-cabik oleh Black Armor Corps. Itu adalah pohon dewa kehidupan yang telah mengulurkan akar dan menariknya kembali dari tangan dewa kematian. Dia bangun tepat pada waktunya untuk melihat La Wei tergila-gila padanya. Meskipun dia memiliki banyak kesalahan, dia rela mengorbankan hidupnya untuknya. Kekurangan itu ditutupi oleh momen itu. Kili memegang tangan La Wei. Dia dengan hormat berkata, Di masa depan, kita berdua akan menjadi pelayan kakak laki-laki Longchen. Kami akan melaksanakan dekrit surgawi Anda. Petik 2 Dekrit surgawi saya. Longchen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia bukan dewa. Tanpa pohon induk, dialah yang akan mati di sini. Dunia apa yang memiliki dewa lemah seperti dia? Liki tidak ingin mengganggu Longchen, Jadi dia menarik La Wei ke Mengqi dan yang lainnya untuk memperkenalkan diri. Sekarang statusnya berbeda. Sebagai utusan surgawi, Dia harus membentuk hubungan yang baik antara ras luo spirit dan pihak Longchen. Kili dengan cepat mulai mengobrol dengan Mengqi dan yang lainnya, Tetapi ketika La Wei tiba di depan guyang dan yang lainnya, Dia tidak tahu harus berkata apa. Wilde khususnya adalah pemandangan yang menegangkan. Dia terus-menerus memasukkan daging ke dalam mulutnya seperti binatang buas. Rasanya seperti sentuhan darinya bisa secara tidak sengaja menghancurkan La Wei. Mulut La Wei bergerak berulang kali. Selain memasang senyum yang tampak seburuk menangis, Dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Gu yang tertawa dan menepuk bahunya. Seseorang yang bertarung bersama kita dalam pertempuran adalah saudara. Jika Anda tidak tahu harus berkata apa, Maka jangan katakan apapun. Setelah kita semakin dekat, Kita bisa minum bersama. Tiba-tiba, Wilde pingsan, Menyebabkan semua orang melompat. Mengki segera berlari dan memeriksanya. Dia baik-baik saja. Dia menggunakan terlalu banyak energi sehingga dia telah memasuki kondisi mempertahankan diri. Setelah tidur sebentar, Dia akan bisa terus makan. Wilde telah menghabiskan banyak energi selama ini, Karena dia telah melawan Zhao Ritian sendirian. Mempertimbangkan bahwa yang terakhir adalah kecambah Soverein, Kekuatan Wilde benar-benar mencengangkan. Setelah itu, Beberapa prajurit Dragonblood membawa Wilde ke tempat yang nyaman untuknya tidur. Dia mungkin akan tertidur selama beberapa hari. Mereka sudah terbiasa. Sementara itu, Longchen masih sibuk menuangkan tanah ruang kekacauan utama ke dalam lubang raksasa. Pohon yang layu akhirnya menunjukkan sedikit vitalitas. Terima kasih. Tiba-tiba, Transmisi mental memasuki pikiran Longchen. Longchen terlalu akrab dengan auranya, Karena dia telah diberkati oleh kekuatannya. Itu adalah pohon induk. Kamu bisa berhenti. Pewaris bintang sembilan, Beni hidupku telah berkecambah, Jadi hidupku tidak lagi dalam bahaya. Suara itu terdengar di benaknya sekali lagi, Dipenuhi dengan rasa terima kasih serta rasa hormat. Jangan khawatir, Saya punya banyak tanah. Jika itu dapat membantu Anda, Saya tidak keberatan, Kata Longchen. Selama dia mengedarkan yuan spiritualnya, Dia bisa mengisi lebih banyak tanah ruang kekacauan utama. Lebih jauh lagi, Mengingat ukurannya, Mengisi lubang 10 ribu mil pun tidak masalah. Selain itu, Ia juga merasa bahwa mengingat keberadaan purba pohon induk, Mungkin ia mengetahui banyak hal. Dia ingin menciptakan hubungan yang baik dengannya. Tiba-tiba, Akar keluar dari tanah dan melilit kaki Longchen. Energi kehidupan yang padat mengalir ke tubuh Longchen. Sebelum ini, Kekuatan pohon induk terbatas, Dan hanya mampu menekan cedera Longchen. Namun, Sekarang energi kehidupannya mulai benar-benar menyembuhkan mereka. Energinya berkali-kali lebih besar daripada dewa roh kehidupan. Saya ingin tahu apakah cabang pohon induk dapat ditransplantasikan ke ruang kekacauan utama. Jika saya bisa menumbuhkan pohon raksasa seperti itu, Saya juga akan memiliki tubuh yang abadi. Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Meskipun Longchen tidak mengungkapkannya, Dia cukup iri dengan tubuh abadi Sao Ritian. Bahkan tubuh abadi Liu Ruyan adalah sesuatu yang dia harap dia miliki. Jika dia bisa membesarkan rekan yang kuat seperti pohon induk, Selain seseorang yang menghancurkannya dalam satu pukulan, Dia juga akan memiliki tubuh yang tidak akan mati. Eh, Tanah ruang kekacauan utama belum jatuh sama sekali. Longchen tiba-tiba menyadari bahwa Permukaan tanah di dalam ruang kekacauan utama tidak turun. Dia mengharapkannya jatuh setidaknya beberapa kaki untuk mengisi lubang ini. Ketika dia melihat lebih dekat, Dia menemukan bahwa bahkan ketika dia mengeluarkan tanah, Lebih banyak muncul secara otomatis. Kapan dia mendapatkan kemampuan ini? Apakah itu terkait dengan Six Star Battle Armor? Longchen terkejut melihat perubahan ini. Ruang kekacauan utama belum tumbuh. Tapi auranya tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Namun, Dia tidak bisa mengatakan bagian mana yang berbeda. Dia terus mengeluarkan lebih banyak tanah. Akar yang tak terhitung jumlahnya menyerap energinya, Dan cabang pohon induk tiba-tiba mulai bersinar, Melepaskan cahaya zamrut. Itu tidak lagi memiliki penampilan yang sakit-sakitan. Tunas lembut perlahan muncul di atas cabangnya yang layu, Dan para pejuang ras luwospirit mulai melantunkan sesuatu. Sepertinya itu semacam upacara seremonial. Cahaya jatuh dari pohon induk, Memandikan murid-murid ras luwospirit. Ekspresi mereka sangat saleh. Bahkan aliansi surga bela diri dan murid-murid binatang suan Bermandikan cahaya ini. Mereka merasa seperti mereka tenggelam dalam sinar matahari yang hangat. Tubuh mereka rileks, Dan pori-pori mereka secara otomatis terbuka, Menyerap life key di sekitarnya. Rasa sakit, Kesedihan, Kemarahan, Dan emosi pertempuran lainnya memudar. Rasanya seolah-olah mereka telah kembali ke pelukan ibu mereka. Itu hangat dan nyaman. Adapun Longchen, Dia bisa dengan jelas merasakan lukanya sembuh. Tubuhnya yang berada di ambang kehancuran kembali dari tepi jurang. Luka-luka itu bukanlah luka biasa. Itu bukan hanya luka tubuh tetapi bisa dianggap luka dao. Aktivasi Six Star Battle Armor telah menyebabkan reaksi serius. Six Star Battle Armor memiliki kekuatan untuk menekan semua tau lainnya, Tetapi hanya karena tau itu ditekan tidak berarti mereka tidak akan membalas. Situasi seperti ini tidak terjadi dengan Five Star Battle Armor. Longchen menduga bahwa itu karena armor pertempuran bintang enam yang dia panggil bukan versi lengkap, Menghasilkan luka dao semacam ini. Mungkin ketika dia bisa sepenuhnya mengendalikan Six Star Battle Armor, Serangan balik semacam ini tidak akan terjadi lagi. Aktivasi kuat dari Six Star Battle Armor masih membuatnya merasa takut. Kekuatan dari Six Star Battle Armor benar-benar menakutkan. Itu bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan. Itu seperti Reservoir Raksasa, Dan dia hanya membuka lubang kecil. Dia hampir tidak bisa mengendalikan lubang kecil itu. Jika lubang itu bertambah besar, Seluruh bendungan mungkin runtuh, Dan seluruh dunia ini mungkin hancur. Longchen dapat dengan jelas merasakan bahwa memadatkan bintang ke enam tidak sesederhana yang dia pikirkan. Meskipun sepertinya dia telah memadatkan enam bintang, Rasanya juga sudah ada jauh sebelum itu. Mereka memiliki kekuatan yang tak ternilai. Longchen tidak pernah bisa mengetahui kekuatan mereka. Dia mengerti terlalu sedikit tentang seni tubuh hegemon bintang sembilan. Tapi kali ini dia telah belajar betapa menakutkannya itu. Saat pikiran kacau berputar di kepalanya, Longchen tiba-tiba menyadari bahwa lubang itu sudah lama terisi. Pohon induk dipenuhi dengan vitalitas, Dan daun hijau yang tak terhitung jumlahnya mekar di langit. Bintang berkelap-kelip di antara dedaunan. Longchen akhirnya berhenti menambahkan lebih banyak tanah. Melihat pohon raksasa ini dipenuhi dengan vitalitas, Raungan datang dari dalam dirinya. Aku juga perlu mendapatkan pohon seperti itu. Tiba-tiba, sesosok muncul di hadapannya. Murid Ras Luwospirit berseru, Ibu Dewa. Bab 2533 Dewa Ibu adalah seorang wanita muda ramping dalam gaun hijau daun. Betapa cantiknya. Tang Wan Erdan yang lainnya menatap dengan takjub. Wanita ini memberikan perasaan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Itu adalah kelembutan yang bisa menginfeksi jiwa seseorang. Kecantikannya mengandung kehangatan yang tidak dimiliki orang lain, dan mata hijau mudanya mengandung pandangan tertentu, seolah-olah dia telah melihat dunia lahir, tumbuh, menua, dan mati. Riak hijau muncul di bumi dengan setiap langkah yang dia ambil. Seolah-olah dia adalah peri primordial yang lahir pada saat yang sama dengan pohon pertama. Kecantikannya tidak hanya dalam penampilannya tetapi juga kehangatan jiwanya. Siapapun yang melihatnya akan merasakan kedekatan yang tidak disengaja dengannya. Mereka bahkan akan merasa bersedia untuk mempercayakan hidup mereka padanya. Pakar Ras Luwospirit berlutut di tanah, dengan salem memanggil namanya. Wanita ini adalah ibu dewa Ras Luwospirit. Pewaris bintang sembilan yang terhormat, terima kasih atas bantuan Anda. Lingsi akan mewakili Ras Luwospirit dalam memujamu sebagai dewa selama ras kita ada. Kami akan mendengarkan bimbingan Anda. Para wanita membungkuk ke Longchen. Senior? Eh, Longchen tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Orang ini adalah dewa Ras Roh Luwospirit, dan dia bertindak sangat hormat kepadanya sehingga dia merasa tidak wajar. Tolong, panggil aku Lingsi, kata wanita itu. Batuk, baiklah, kalau begitu. Lingsi, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Ketika saya dalam masalah, Ras Luwospirit menyelamatkan saya. Tanpa Ras Luwospirit, saya mungkin sudah mati. Nikmat setetes air yang membutuhkan harus dibalas dengan mata air yang memancar, apalagi nikmat menyelamatkan nyawaku. Selanjutnya, kami sudah menjadi musuh bebuyutan dengan Ye Ming dan keluarga dewa sebelum ini. Anda tidak perlu berterima kasih kepada kami. Sebagai gantinya, kami harus berterima kasih karena telah menyelamatkan kami, kata Longchen. Alasan Longchen akhirnya mengejar mereka ke pohon induk adalah karena Ye Ming telah memasang jebakannya dengan cara ini. Mereka tidak melakukan ini untuk menyelamatkan pohon induk, dan mereka tidak mempertaruhkan hidup mereka untuk Ras Luwospirit. Mereka harus menghentikan Ye Ming dari memulihkan kekuatan penuh Heaven Devouring Fien King. Dia hanya melakukan semua ini untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan tanpa melihat Kili terbunuh, dia akan mengambil risiko mengaktifkan Six Star Battle Armor. Berjuang untuk hidupnya sekarang telah dianggap sebagai bantuan besar oleh Ras Roh Luwospirit. Terlepas dari seberapa tebal kulit Longchen, dia tidak bisa menerimanya. Pewaris bintang sembilan, kamu, Ling Si tersenyum. Kamu bisa memanggilku Longchen sebagai gantinya. Sejujurnya, saya bukan orang baik, jadi Anda tidak perlu terlalu menghormati saya. Saya akan merasa bersalah jika tidak, kata Longchen. Mengki dan yang lainnya saling tersenyum. Longchen benar-benar tidak pernah terbiasa berbicara begitu serius. Dia lebih suka tertawa dan bercanda. Murid-murid dari Aliansi Surga Beladiri telah melihat banyak orang yang disebut jenius tetapi belum pernah bertemu seseorang seperti Longchen. Dia berani menghadapi musuh yang kuat. Keberanian tanpa rasa takut semacam itu sangat mengagumkan. Tapi biasanya dia tidak mengudara, dia juga tidak bertindak arogan seperti orang lain. Bahkan menghadapi mereka yang lebih lemah darinya, dia tidak berusaha keras untuk mengekspresikan keunggulannya. Di mata mereka, ini adalah ahli sejati yang layak diikuti. Daripada seseorang yang harus menginjak-injak martabat orang lain untuk menunjukkan betapa berbedanya mereka, perilaku baik inilah yang membuat mereka merasa dihormati dengan sepenuh hati. Harga dirinya tidak membutuhkan orang lain untuk mendukungnya. Baiklah, Senior Longchen. Sebenarnya, aku tidak lebih tua darimu, jadi kamu bisa memanggilku Longchen. Hahaha, semua orang tertawa, sementara Mengki dan yang lainnya menggelengkan kepala. Longchen benar-benar membuat orang terdiam. Tapi dia benar, dia benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan pohon induk yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tawa ini meringankan kesedihan yang mereka rasakan di dalam. Lingxi menatap kosong, sepertinya tidak mengerti mengapa orang-orang tertawa. Dia dengan canggung berkata, mungkin saya tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan Anda, jadi saya akan meminta Kili menggantikan saya. Saya akan kembali ke pohon induk. Ini akan memakan waktu untuk sepenuhnya mengaktifkan sumber dewa kehidupan, jadi aku tidak akan menemanimu lagi. Lingxi membungkuk ke Longchen sekali lagi sebelum memudar. Longchen menatap dengan canggung. Apakah dia marah? Hehe, tidak, ibu dewa tidak suka berbicara dengan orang lain. Dia biasanya hanya berkomunikasi menggunakan pesan mental. Tapi itu tidak sopan bagi orang sepertimu, jadi dia keluar sendiri. Sejujurnya, dikatakan bahwa dia tidak pernah mengungkapkan bentuk aslinya sebelumnya. Kami semua mendapat manfaat dari Anda, Kili tertawa. Kamu harus memanggilnya senior Longchen, atau itu tidak sopan bagi dewa, La Wei mengingatkan. Huff, aku tidak butuh pengingatmu, kata Kili keras kepala. Longchen buru-buru berkata, kamu bisa memanggilku kakak laki-laki Longchen. Itu membuat kami tampak lebih dekat, dan kami tidak perlu merasa begitu dijaga saat berbicara. Apakah kamu lihat? Anda bahkan tidak tahu bagaimana menganalisis pikiran dewa. Bagaimana kamu bisa menjadi utusan dewa? Denguskili pada La Wei. Dia hanya perlu menganalisis pikiranmu dan itu sudah cukup, kata Longchen sambil tersenyum. Beralih ke semua orang, dia berkata, mari kita semua beristirahat di sini. Semua orang kelelahan dari pertempuran. Pertempuran ini benar-benar tegang. Mereka telah berada di ambang kematian sepanjang waktu, dan kemunculan korps armor hitam yang tak ada habisnya benar-benar memberi mereka tekanan besar. Dengan perintah untuk beristirahat, banyak orang langsung tertidur di tanah. Secara teoritis, kultifator tidak perlu tidur, tetapi karena relaksasi mendadak dari saraf tegang mereka, hal terbaik untuk pemulihan mereka adalah kembali ke keadaan tidur yang paling primitif. Laporan pertempuran dengan cepat masuk. Lebih dari 300 ribu murid mereka telah meninggal. Adapun Dragonblood Legion, mereka juga menderita 17 korban. Tidak ada jalan lain. Dalam pertempuran yang begitu menakutkan, mereka tidak bisa mempertahankan kerugian nol. Prajurit Dragonblood terdiam ketika mereka mendengar itu. 17 kerugian. Itu bukan angka. Itu mewakili 17 saudara hidup dan mati yang telah pergi selamanya. Bos, ini salahku. Arahanku, Xia Chen menggelengkan kepalanya. Long Chen melambaikan tangannya. Jangan mengatakan hal bodoh seperti menyalahkan dirimu sendiri. Kami mempercayakan hidup kami satu sama lain. Tidak ada kesalahan dalam pertempuran kami. Kami adalah legion terkuat, dan tidak perlu meragukan kekuatan kami. Hanya saja kita memiliki terlalu banyak musuh kali ini. Tanpamu, Dragonblood Legion akan mengalami kerugian yang jauh lebih besar. Saya yakin saudara-saudara yang jatuh itu tidak menyalahkan Anda. Tapi mereka akan kecewa jika Anda merasa bersalah karenanya. Xia Chen mengangguk dan mengepalkan tinjunya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka telah dikepung sejak awal dan dijepit berulang kali. Bahkan ada lawan yang tidak tahu malu seperti Zauritian yang meluncurkan serangan diam-diam dan membobol formasi mereka. Meskipun itu tidak bisa disalahkan pada Xia Chen, dia masih merasa bahwa dia belum melakukan cukup banyak. Dia akan mempelajari lebih lanjut dan meningkatkan formasinya di masa depan. Itu juga peralatan kami yang tidak bisa mengikuti kami lagi. Jika bukan karena Zauritian, mereka tidak akan mati, kata Gu Oran penuh kebencian. Saat dia mengatakan ini, dia menghancurkan palu di meja tempanya, menyebabkan semua orang melompat. Ah, ceritan datang dari meja tempah, fragment yang tak terhitung jumlahnya dari logam abadi emas terbang keluar. Semua orang menatap, itu adalah suara Zauritian. Dia terjebak di meja tempah, tetapi teriakannya cukup sehat. Sebelum ini, dia telah menghembuskan nafas terakhirnya. Gu Oran berulang kali menghancurkan palunya, menyebabkan semakin banyak pecahan logam abadi terbang keluar. Mereka dengan cepat menumpuk. Apa yang sedang terjadi? Tanya Longchen. He he, Zauritian si brengsek ini, aku sengaja menaruh logam dan biji abadi yang aku kumpulkan ke meja tempah. Seperti yang diharapkan, dia diam-diam menyerap mereka untuk pulih. Sekarang aku membuatnya memuntahkan apa yang dia makan. Ini menghemat sedikit waktu saya untuk memurnikan dan memurnikan biji. Sini gan, kalau mau curhat juga bisa. Ambil palu dan hancurkan logam abadi. Ini seperti mengekstrak jus, tetapi juga membuatnya sangat kesakitan. Ini sangat memuaskan. Ada yang mau mencobanya. Gu Oran meletakkan palunya. Harus dicatat bahwa Gu Oran sebelumnya mengatakan bahwa seorang master tempat tidak akan mengizinkan orang lain menyentuh meja atau palu tempat mereka. Tapi kali ini, Gu Oran melanggar aturan itu untuk semua orang. Sehebat itu, Longchen melangkah maju, tetapi dia sudah terlambat. Orang lain telah mengambil palu. Zauritian, jadi hari seperti itu telah datang untukmu. Ahaha. Ceritan Zauritian terdengar saat orang-orang berulang kali memukulinya. Khawatir tentang gangguan itu, Xia Chen memasang penghalang untuk mencegah kebisingan menyebar. Ceritan Zauritian seperti musik di telinga mereka. Longchen, kamu, seorang pejuang bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Ah, jika kamu punya nyali, maka bunuh saja aku. Suara Zauritian terdengar, penuh dengan kebencian. Tanggapannya adalah serangan palu lainnya. Bab 2534. Bang. Dengan setiap pukulan palu, pecahan logam terbang keluar. Fragmen-fragmen itu bervariasi dari seukuran ibu jari hingga sebutir sereal. Apakah ini benar-benar menyenangkan? Bagaimana kamu bermain? Monian mengambil palu dan memukulnya beberapa kali. Zauritian berteriak dengan setiap serangan, menyenangkan Monian. Dia mulai menghancurkan lebih dan lebih. Berhenti, berhenti, berhenti. Tiba-tiba, Guoran berteriak. Monian telah menyerang terlalu banyak. Semakin sedikit fragment yang terbang keluar, dan dua serangan terakhir bahkan tidak menghasilkan suara dari Zauritian. Kamu tidak bisa terus memukul, atau dia akan mati. Maka tumpah ruah saya yang berharga akan hilang. Guoran buru-buru menyingkirkan meja tempa. Merasakan aura lemah Zauritian, dia santai. Untung orang ini cukup tangguh. Dia tidak akan mati dengan mudah. Kerja bagus, Guoran. Meja tempa milikmu ini benar-benar berguna. Monian menatap meja tempa dengan rasa ingin tahu. Bahkan Longchen cukup terkejut dengan ini. Guoran menjelaskan, meja tempa ini sebenarnya memiliki banyak rune yang belum berhasil kupahami. Xia Chen telah banyak membantu saya. Baru-baru ini, saya menemukan ruang di dalamnya untuk menghancurkan logam abadi. Kemungkinan besar, itu untuk sisa-sisa barang suci yang hancur. Tapi rune tidak bisa dimengerti oleh saya, jadi itu tidak terlalu berguna. Saat ini, itu hanya dapat menghancurkan benda-benda suci yang sudah dilebur, dan tidak menghancurkannya secara langsung. Ini adalah tugas yang melelahkan untuk melebur senjata, jadi saya belum terlalu sering menggunakan ruang ini. Tetapi begitu saya melihat Zauritian, saya berpikir untuk melemparkannya ke dalam, menggunakan dia sebagai ayam untuk bertelur. Dan hasilnya, hahaha, Guoran tertawa, sangat senang dengan dirinya sendiri. Cita-cita besarnya ini telah tercapai. Tetapi jika dia tidak memiliki biji lagi untuk diserap, bukankah telurnya akan berhenti datang? Tanya Gu Yang. Guoran telah mengungkapkan rencananya kepada Zauritian. Jika Zauritian menolak untuk menyerap lebih banyak logam abadi, bukankah itu akan sia-sia? Xia Chen menggelengkan kepalanya. Dengan Zauritian terperangkap di dalam, itu bukan terserah dia. Saya berhasil mempelajari lebih banyak tentang rune di ruang dekomposisi itu. Beberapa dari mereka mengumpulkan rune yang pernah saya lihat sebelumnya. Hipotesis terbaik saya adalah bahwa meja tempa itu sendiri mungkin dapat mengumpulkan, memperbaiki, dan mencium semua item dengan sendirinya. Tetapi rune terlalu kuno untuk kita ketahui cara mengaktifkannya. Apalagi ada beberapa bagian meja tempa yang terkesan kurang lengkap. Ketika Zauritian mencoba untuk diam-diam menyerap logam, saya perhatikan bahwa dia dapat dikendalikan di dalam meja tempa. Biarkan aku menunjukkanmu sesuatu. Guoran, keluarkan biji logam abadi. Guoran memanggil tumpukan biji. Mereka adalah biji paling primitif yang belum disempurnakan dengan cara apapun. Xia Chen menepuk meja tempa beberapa kali. Dia kemudian mengeluarkan dua cakram formasi seukuran telapak tangan dan meletakkannya di atas meja tempa. Setelah itu, satu bagian tertentu dari meja tempa menyala, runenya aktif. Setelah itu, biji mulai bersinar, dan cahaya dari biji mengalir ke meja tempa. Mereka memasuki ember besi di dalam meja tempa. Pada akhirnya, biji itu menjadi redup dan hancur, berantakan seperti lumpur. Hanya dalam beberapa napas, tumpukan biji itu benar-benar terserap dan berubah menjadi sampah. Aneh sekali, jika Zauritian telah menyerap bijinya, mengapa auranya tidak berubah? Kata Guyang. Bang! Guoran menghancurkan palunya di atas meja tempa, dan teriakan Zauritian segera terdengar. Semuanya tertawa. Kamu celaka, kamu tidak akan memiliki kematian yang baik. Tunggu saja, keluarga Zhao tidak akan melepaskanmu. Anda pasti akan, Zauritian mengutuk dengan marah. Suara kutukannya membuat semua orang tersenyum lebih cerah. Mereka semua mengagumi Guoran. Setiap keberadaan memiliki penghitungnya, dan Zauritian dilawan dengan sempurna oleh meja tempa Guoran. Bos, kamu bisa sibuk sendiri. Saya memiliki beberapa pekerjaan saya sendiri untuk dilakukan. Saya akan mengubah semua biji yang saya miliki menjadi logam asli. Lalu aku akan pergi mencari logam untuk Zauritian. Tujuan saya tidak besar. Saya hanya ingin mengekstrak semua logam abadi Starfield Divine World untuk membuat peralatan terbaik untuk prajurit Dragon Blood. Itulah satu-satunya cara untuk menebus saudara kita yang gugur, kata Guoran. Itu ide yang bagus. Saya nyaman dengan tampilan Anda. Tapi jangan hanya bermain-main dengan diri sendiri. Ada beberapa orang yang membencinya di luar. Biarkan mereka melampiaskan dan mendengar jeritanya juga, kata Longchen. Kamu kecil. Zauritian mendengar semuanya dan mengutuk. Dia, tunas soverein dari keluarga dewa, diperlakukan sebagai alat untuk mengumpulkan logam dan melampiaskan kemarahan. Dia praktis mati karena marah. Zauritian sekali lagi dijawab oleh serangkaian pukulan palu. Fragmen logam terbang di udara. Guoran dan Xia Chen pergi mencari tempat yang tenang untuk memurnikan biji mereka. Dengan Zauritian, biji itu dengan cepat dimurnikan, dan pada tingkat yang sangat tinggi. Namun, banyak orang mengikuti mereka, mengatakan bahwa mereka ingin membantu, padahal pada kenyataannya mereka ingin mendapatkan beberapa pukulan juga. Mendengar teriakan Zauritian, bahkan Liu Zonying pun berlari. Monian akan mengikuti Liu Zonying ketika Long Chen menangkapnya. Bisakah kamu tumbuh sedikit? Anda akan bertarung dengan mereka untuk kesempatan ini. Petik 2. Bukankah aku tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan? Anda sudah mencuri perhatian dan sekarang menjadi dewa ras luo spirit. Saya tidak mendapatkan apa-apa. Monian mengangkat bahu dengan rasa yang aneh. Omong kosong itu tidak penting. Bagaimana kerugian gerbang Mo Anda? Tanya Long Chen. Kami semua pemanah, dan kami mendapat perlindungan dari orang-orangmu. Beberapa dari kami terluka, tetapi tidak ada korban jiwa, kata Monian. Murid Moget menghususkan diri dalam serangan jarak jauh, jadi Dragon Blood Legion dan murid Martial Heaven Alliance telah berhati-hati untuk menjaga mereka, menjaga mereka di tengah sehingga mereka bisa melepaskan serangan mereka untuk membantu area yang paling membutuhkannya. KAK PANJANG Tepat pada saat ini, Hu Feng berjalan mendekat, meminta maaf sambil berkata, saya benar-benar malu. Keberuntunganku sangat buruk kali ini. The Heavenly Fate Die sebenarnya memanggil binatang kelas rendah. Saya tidak bisa membantu sama sekali. Apa itu binatang kelas rendah? Tanya Long Chen dan Monian. Ah, tidak ada gunanya menjelaskan. Saya tidak dapat membantu kali ini, tetapi saya tidak akan membiarkan itu terjadi lain kali. Saudara Long, aku akan pergi sekarang. Saya akan melihat apakah saya dapat menguji keberuntungan saya di tempat lain. Ketika kita kembali ke benua surga bela diri, saya pasti akan berdiri di sisi anda, kata Hu Feng. Dia berbalik dan pergi. Dia hanya harus bertindak begitu misterius, dengus Monian. Eh, di mana Yun Tian? Tanya Long Chen tiba-tiba. ingin tahu. Dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal. Dia orang lain yang suka bertingkah misterius, Gumam Monian. Penguasa adalah misteri yang belum terpecahkan. Sebagai putra penguasa, dia pasti tahu sesuatu. Saya selalu merasa bahwa benua surga bela diri menyembunyikan banyak rahasia, tetapi tidak ada yang berani mengungkapkannya, kata Long Chen berat. Sejak melangkah ke dunia kultifasi, perasaan bahwa benua surga bela diri dipenuhi dengan banyak rahasia tumbuh. Dia telah bertemu orang-orang seperti Imam Besar Istana Dewa Anggur, Maruyun dari Sekte Huayun, Bulu Surgawi Tawis Istana Surgawi. Mereka semua memberinya perasaan yang sangat misterius. Dia paling dekat dengan Hypris, tetapi Hypris tidak mengungkapkan apa yang dia ketahui tentang banyak hal. Di Netherworld, Ming Chang Yue telah mengatakan bahwa Martial Heaven Continent adalah inti dari bidang bintang. Setelah pertempuran yang mengerikan, itu retak, hanya menyisakan intinya. Dapat dikatakan bahwa benua surga bela diri hanyalah bagian yang rusak dari keseluruhan. Namun, benua surga bela diri telah melalui banyak pertempuran sepanjang sejarahnya. Mengapa tidak ada catatan yang solid tentang masa lalu ini? Apakah catatan-catatan itu telah hilang dalam arus waktu, atau adakah seseorang yang dengan sengaja menghancurkan sejarah itu? Mengapa orang-orang yang mengetahuinya menolak untuk mengatakan apapun? Apa itu tabu? Lima penguasa adalah keberadaan misterius. Orang-orang hanya tahu nama mereka, tetapi hal-hal konkret tentang mereka dan pencapaian mereka tidak dapat diverifikasi. Saat basis kultivasinya meningkat, Long Chen bersentuhan dengan lebih banyak hal. Perairan benua surga bela diri sangat dalam. Justru karena inilah Long Chen mulai berhati-hati. Tetapi kehati-hatian ini membuat orang lain berpikir bahwa dia pengecut, sehingga beberapa orang mencoba mengambil keuntungan darinya. Long Chen dipenuhi amarah di dalam. Dia tidak ingin menonjol. Dia hanya ingin diam-diam mengembangkan kekuatannya dan Dragon Blood Legion, menjaga kartu trufnya sendiri untuk setiap krisis di masa depan. Namun, selalu ada sekelompok orang yang menolak untuk membiarkan dia melakukan apa yang dia suka. Mereka memaksanya ke tepi jurang sampai dia tidak punya pilihan selain menyerang balik. Dalam situasi seperti ini, kekuatan penuh Long Chen telah diungkapkan kepada semua orang, sementara dia tidak tahu apa-apa tentang kekuatan tersembunyi orang lain. Itu adalah keadaan paling berbahaya. Kartu trufnya terbuka, dan yang lain bisa dengan mudah melawannya. Perasaan ini bukanlah perasaan yang baik. Tapi orang idiot seperti Zauritian harus memprovokasi dia. Jika Long Chen mundur satu langkah, mereka maju dua langkah padanya. Kemarahan hanya terakumulasi selama ini. Yang dibutuhkan Long Chen adalah waktu, tetapi musuh-musuhnya tidak akan memberinya waktu itu. Jadi yang dia butuhkan adalah menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Setelah mengobrol sedikit dengan Monian, Monian yang tak tahu malu berkata bahwa dia ingin pergi menemui istrinya. Tapi Long Chen tahu bahwa ini adalah alasan untuk pergi melihat Guo Ran menyiksa Zauritian. Monian saat ini memiliki kekuatan kulit fana nethergot Hong Yaoyang, tapi dia tidak benar-benar mewarisi kekuatan Hong Yaoyang. Sebaliknya, dia menggunakan energi surgawi Hong Yaoyang untuk memelihara energinya sendiri. Energi intinya saat ini dalam keadaan transformatif, dan apa yang dia gunakan untuk bertarung hanyalah kekuatan Hong Yaoyang. Long Chen ingin bertanya kepadanya dalam situasi apa dia berada dan berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk membangkitkan kekuatannya, tetapi orang itu menolak untuk membicarakannya. Monian baru saja pergi ketika Meng Ki, Chu Yao, Tang Wan Er, Ye Zikyu, Dong Mingyu, Ziyan, dan yang lainnya berjalan mendekat. Bab 2535 Long Chen, apakah kamu merasa lebih baik? Tanya Meng Ki dengan prihatin. Saya pada dasarnya lebih baik. Masih ada beberapa luka tersembunyi di seluruh tubuhku yang bahkan Ling Xi tidak bisa atasi, jadi aku mungkin harus mengandalkan diriku sendiri untuk menyembuhkannya, kata Long Chen. Ling Xi telah membantu Long Chen menyembuhkan sebagian besar lukanya. Tetapi sebagian tidak akan pulih. Menurut Ling Xi, luka-luka itu bukanlah luka di dalam alam Tao Surgawi. Itu adalah luka dari serangkaian hukum lain yang bukan milik langit dan bumi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk itu. Long Chen hanya bisa menebak bahwa luka itu berasal dari Six Star Battle Armor. Dia belum memenuhi persyaratan untuk mengaktifkan Six Star Battle Armor tetapi tetap melakukannya dengan paksa. Ini adalah reaksinya. Namun, sebagai pewaris bintang sembilan, luka seperti ini seharusnya tidak permanen. Itu harus perlahan-lahan hilang seiring waktu. Zider Ferry, terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini. Long Chen menangkupkan tinjunya ke arah Xi Yan. Dia benar-benar menyelamatkan mereka. Jika bukan karena dia dan Dong Mingyu memblokir Feng Fei, tidak diketahui apakah mereka bisa menang. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka pasti akan menerima kerugian yang lebih besar. Xi Yan tersenyum. Senyumnya seperti bunga pir yang mekar, lembut dan bermartabat. Saya hanya berdiri di sisi kebenaran. Istana Abadi Musik Ilusi adalah pelindung benua surga bela diri. Kami tidak hanya melindungi keselamatan semua kehidupan di benua ini, kami juga melindungi keyakinan yang tepat. Untungnya, kami berhasil berjalan di sepanjang jalan yang sama. Saya ingat kembali ketika saya diburu oleh Anda, desah Long Chen. Saat itu, Xi Yan dengan tegas menyimpulkan bahwa dia adalah bintang iblisnya dan ditakdirkan untuk menjadi iblis pembunuh. Dia telah menghabiskan sepanjang hari mencoba untuk mengubah dia. Pada saat itu, hubungan mereka sangat dingin, dan mereka telah bertarung beberapa kali. Pada titik tertentu, Xi Yan tampaknya tiba-tiba berubah, dan bahkan sikap Istana Abadi Musik Ilusi telah berubah. Meskipun Long Chen belum bertemu dengan petinggi Istana Abadi Musik Ilusi, dari tampilan Xi Yan, tampaknya mereka tidak memiliki permusuhan terhadapnya. Apakah kamu bahkan tahu bagaimana berbicara? Mengapa memunculkan sesuatu yang begitu kuno yang tidak ada hubungannya dengan apapun lagi? Tang Wan Er memelototi Long Chen. Xi Yan saat ini cukup senang bergaul dengan Meng Ki dan yang lainnya. Tang Wan Er bahkan mulai melihatnya berada di pihak yang sama. Long Chen dengan canggung tertawa. Dia kemudian tiba-tiba menyadari bahwa Namong Zuyue dan Bei Tang Rusuang telah pergi. Sebelum dia sempat bertanya, Meng Ki berkata, Mereka berdua sudah pergi. Mereka mempercayakan Anda untuk menjaga murid-murid mereka untuk saat ini. Mereka dapat berkultivasi di sini sementara mereka berdua mencari peluang mereka sendiri. Petik 2 Masih ada beberapa waktu sampai mereka bisa kembali ke benua surga bela diri. Namong Zuyue dan Bei Tang Rusuang ingin melihat apakah mereka dapat menguji keberuntungan mereka. Dengan mereka berdua bersama, keselamatan mereka tidak perlu dipertanyakan lagi. Adapun murid-murid mereka, mereka tidak ingin mereka terus mengambil risiko, jadi mereka tinggal di sini. Setelah pertempuran yang begitu mengerikan, para pembudidaya memperoleh pemahaman yang jauh lebih dalam tentang hidup dan mati. Mereka bisa membenamkan diri dalam keuntungan itu sebagai persiapan untuk menerobos ke alam di atas Netter Passage. Kakak Longchen, aku akan membawa kakak perempuan ini ke puncak pohon induk untuk melihat rumah kita. Anda ingin datang? Tanya Kili. Kili bertugas menerima tamu. Dia telah bersiap untuk membawa Mengki dan yang lainnya ke puncak pohon induk, dan kebetulan Longchen sendirian pada saat itu, jadi dia datang. Mereka semua berjalan ke batang utama pohon induk. Prajurit Rasluo Spirit telah pergi dari tanah. Tapi melihat ke atas, mereka bisa terlihat sibuk di seluruh pohon induk. Aliran udara naik dari tanah. Tanpa mereka perlu melakukan apapun, mereka naik ke udara. Semakin dekat mereka ke pohon induk, semakin tak terbatas mereka merasakan energi kehidupannya. Longchen tahu bahwa yang dia lakukan hanyalah membantu cedera pohon induk. Tampaknya pohon induk menyerap seluruh energi Starfield Divine World untuk dirinya sendiri. Saat mereka naik di udara, mereka dengan cepat mencapai cabang-cabang pohon induk. Dari sini, mereka bisa melihat jauh ke kejauhan. Mereka bisa menatap ke arah mayoritas Starfield Divine World. Kamu bisa melihat begitu jauh dari sini. Tang Wan R berseru dengan gembira. Mereka melihat berbagai pulau dan dinding ruang retak yang menakutkan. Semakin jauh mereka melihat, semakin besar rasa kagum mereka. Tempat ini terhubung dengan indera spiritual ibu dewa, jadi selama itu berada dalam jangkauan kekuatan spiritual ibu dewa, Anda bisa melihatnya. Dikatakan bahwa ketika pohon induk berada dalam kondisi puncaknya, kekuatan spiritual ibu dewa dapat menyelimuti seluruh dunia bintang bidang surgawi, jelas Kili. Kili, mengapa kamu terkadang mengatakan pohon induk dan terkadang ibu dewa? Apakah ada dua nama? Tanya Longchen. Awalnya, dia mengira itu hanya keseleolidah. Pohon induk adalah pohon induk, dewa ibu adalah dewa ibu. Mereka adalah dua entitas dengan satu tubuh. Pohon induk adalah kehidupan, ibu dewa adalah jiwa. Pohon induk memiliki kehendaknya sendiri, sedangkan ibu dewa adalah kesadaran yang berkembang dari jiwa pohon induk, kata Kili. Atau Anda dapat mengatakan bahwa saya lahir dari energi iman gabungan dari ras roh luo. Saya adalah orang yang beriman dari ras roh luo, dan juga orang yang mereka tuju untuk meminta bantuan. Lingsi tiba-tiba muncul di samping semua orang. Ibu dewa, seru Kili bersemangat. Lingsi dengan lembut mengusap kepala Kili. Pohon induk lahir pada saat yang sama dengan ras luo spirit. Apakah pohon induk datang lebih dulu atau ras luo spirit datang lebih dulu, bahkan pohon induk pun tidak tahu. Tetapi pohon induk dan ras luo spirit bukanlah penghuni asli tempat ini. Adapun dari mana kami berasal, karma terlalu berat untuk dijelaskan kepada Anda. Kami tidak ingin tahu surgawi menguncinya dan melepaskan hukuman surgawi. Petik 2 Bisakah saya bertanya apakah mengetahui hal-hal yang seharusnya tidak Anda ketahui menyebabkan Tau Surgawi mengunci Anda? Tanya Tang Wan R. Keberadaan yang dikenal sebagai karma selalu menjadi keberadaan yang kacau baginya. Itu tergantung pada apa yang kamu ketahui. Jika itu adalah sesuatu dalam ranah Tau Surgawi, itu tidak akan mengancam Tau Surgawi. Untuk menggunakan hukum benua surga bela diri Anda untuk menjelaskannya, itu bisa dianggap sebagai negara dengan hukumnya sendiri yang sempurna. Selama Anda bertindak sesuai dengan hukum itu, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Namun, jika apa yang Anda lakukan melebihi cakupan undang-undang tersebut, Anda akan dihukum. Saya tidak berada dalam lingkup yang sama dengan Anda, jadi saya tidak akan terpengaruh oleh karma dengan menjelaskan sesuatu kepada Anda. Tetapi ketika Anda kembali ke benua surga bela diri, karma akan menimpa Anda. Itu mungkin membahayakanmu saat itu, kata Lingsi. Pelaksana dan hakim keduanya adalah Tau Surgawi. Lalu siapa yang mengendalikan Tau Surgawi? Tanya Tang Wan R seperti anak penasaran yang ingin mendapatkan akarnya. Lingsi hanya tersenyum dan tidak berbicara. Longchen adalah orang yang berkata, yang penting bukanlah siapa yang mengendalikannya. Yang penting adalah bahwa Tau Surgawi lebih besar dari kita untuk saat ini. Jika kita ingin menang, kita harus bertindak sesuai aturan mereka. Kecuali kita suatu hari dapat menggulingkan Tau Surgawi, kita harus memastikan untuk tetap berada dalam hukum mereka. Lingsi, apakah aku benar? Lingsi menggelengkan kepalanya. Maafkan saya, tapi saya tidak bisa menjawab Anda. Itu sama saja dengan mengatakan yang sebenarnya dan masih akan mengundang karma. Baiklah, jadi sepertinya permainan kata seperti ini juga tidak akan berhasil. Longchen menghela nafas di dalam. Dia mengira bahwa membahas topik itu bisa memberinya jawaban, tetapi sepertinya Lingsi cukup sensitif terhadap karma. Namun, berdasarkan kata-katanya, tampaknya Tau Surgawi setiap dunia berbeda, sama seperti setiap negara di dunia sekuler. Dalam satu negara, satu tindakan mungkin melanggar hukum, tetapi mungkin baik-baik saja di negara lain. Ada set yang berbeda dari Tau Surgawi. Bukankah itu berarti bahwa teknik kultivasi tertentu dapat dibatasi oleh Tau Surgawi yang berbeda? Misalnya, seni tubuh hegemon bintang 9. Mengondensasi bintang ke-6 secara paksa telah menghasilkan reaksi besar. Tetapi jika dia memadatkannya di benua surga bela diri, apakah hukumnya akan berbeda, sehingga tidak ada reaksi? Senior, Batu, Lingsi, apakah kamu bertemu dengan ahli waris bintang 9 lainnya? Tanya Longchen. Saya sudah, Lingsi mengangguk. Bisakah Anda menunjukkan gambar mereka, atau mungkin adegan mereka berkelahi agar saya bisa belajar? Longchen mulai tumbuh bersemangat. Maaf, tetapi pewaris 9 bintang tidak berada dalam lingkup Tau Surgawi. Saya tidak dapat menampilkan mereka atau teknik kultivasi mereka. Saya telah melihat mereka, tetapi seiring berjalannya waktu, ingatan saya tentang mereka memudar. Yang bisa saya ingat adalah saya pernah bertemu mereka. Bukan hanya mereka, kamu juga sama. Seiring berjalannya waktu, ingatanku berangsur-angsur memudar hingga aku bahkan tidak bisa mengingat sebuah nama. Saya hanya akan tahu bahwa Anda ada, kata Lingsi. Apa, lalu bagaimana dengan istri saya? Jika kita berpisah selama satu atau dua tahun, apakah mereka tidak akan mengingatku? Tanya Longchen, terkejut. Mengki dan yang lainnya juga melompat. Mereka tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Lingsi tersenyum. Itu tidak akan terjadi. Anda berasal dari dunia yang sama, jadi Anda tidak akan dibatasi seperti itu. Bahkan orang-orang dari dunia lain tidak akan melupakan Anda begitu cepat. Namun, jika kamu mati, bahkan namamu tidak akan diingat oleh orang lain. Orang-orang akan mengingat cincin surgawi Anda dan identitas Anda sebagai pewaris bintang sembilan, tapi itu saja. Adapun mengapa itu, sebenarnya, baik saya maupun pohon induk tidak tahu. Petik 2. Mengki dan yang lainnya menatap Longchen dengan kaget. Keberadaan seperti apa pewaris bintang sembilan yang hanya memungkinkan orang lain untuk mengingat statusnya, tetapi tidak ada tentang sejarahnya. Mereka tiba-tiba memikirkan penguasa. Bukankah penguasa sama? Orang-orang hanya mengingat nama mereka dan bahwa mereka telah menyelamatkan benua. Tetapi untuk apa yang sebenarnya mereka lakukan, tidak ada yang diingat. Longchen, apakah kamu juga tunas soverein? Mengki dan yang lainnya sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Bab 2536. Kecambah yang berdaulat. Aku, Longchen, tertawa. Aku tidak akan pernah bisa memiliki karisma yang sama dengan penguasa. Aku juga tidak akan mendapatkan persetujuan dari seluruh benua. Penguasa masa lalu dihormati oleh semua makhluk di benua itu, dan mereka melampaui batas antar ras untuk menyatukan seluruh makhluk hidup di benua itu melawan musuh-musuh mereka. Sedangkan untuk saya, saya punya musuh di mana-mana. Saya membantai semua murid dari jalur rusak dan ras iblis laut. Bisakah saya berharap mereka memanggil saya soverein? Petik 2. Pertempuran ini benar-benar intens. Aliansi surga bela diri telah kehilangan 300 ribu murid. Di sisi lain, bahkan tidak termasuk korps armor hitam pemakan surga, pihak lain telah kehilangan hampir 3 juta murid. Jalur rusak dan murid ras iblis laut pada dasarnya telah musnah. Jika ada di antara mereka yang selamat, mereka harus diisolasi di tempat-tempat terpencil di Starfield Divine World. Ikan-ikan kecil yang tidak bergabung dalam pertempuran ini jumlahnya sangat sedikit. Itu tidak masuk akal. Penguasa mampu memenangkan semua orang, bukan hanya karena kekuatan mereka yang luar biasa tetapi juga tindakan dan integritas mereka. Saya belum pernah melihat penguasa lain, tetapi penguasa Moli benar-benar memberikan perasaan tak tertandingi, dan itu tidak ada hubungannya dengan basis kultifasinya. Itu murni karismanya. Yun Tian memiliki jenis bangsawan yang hampir sama dalam setiap gerakannya. Jadi mengapa Ye Ming, Feng Fei, Zhao Ritian, dan yang lainnya ingin membunuhnya? Dia adalah keturunan Soverein. Bahkan jika mereka tidak ingin tunduk padanya, mereka seharusnya tidak menjadi musuh, kan? Kata Tang Wan Er, mengerutkan kening. Yang lain juga tidak jelas tentang ini. Penguasa telah menyelamatkan benua surga bela diri berulang kali. Mengapa daripada menghormati penguasa, mereka ingin membunuh salah satu keturunan mereka? Apakah itu benar-benar hanya karena persaingan jalur bela diri? Apakah itu semua hanya untuk tembakan menjadi penguasa? Long Chen menggelengkan kepalanya. Pasti ada beberapa orang yang tahu jawabannya, tetapi mereka menolak untuk mengatakan apa-apa. Karena itu masalahnya, aku tidak bisa diganggu. Kita hanya harus fokus pada diri kita sendiri. Ada pun Yun Tian, dia pasti akan berdiri di pihak kita. Keturunan Soverein Yun Sang bisa dipercaya. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita harus bekerja keras untuk berkultivasi agar kita bisa mencapai puncak secepat mungkin sebagai persiapan menuju alam di atas Netter Passage. Kami masih terlalu lemah. Dalam generasi yang sama, tidak banyak yang bisa melawan kita. Tetapi apakah itu jalan rusak, pilvali, atau keluarga surgawi, mereka semua memiliki fondasi yang menakutkan. Mereka pasti memiliki lebih dari beberapa ahli di atas Netter Passage. Melawan para ahli seperti itu, kami tidak memiliki peluang sedikitpun untuk menang. Petik 2 Long Chen telah membunuh Raja Ras Iblis Laut dan Dongfang Yu Yang, dan mereka telah menangkap Zhao Ritian. Mungkin keluarga Dewa masih tidak menyadari nasib Zhao Ritian, tetapi Ras Ular Laut Enam Tanduk dan keluarga Dongfang pasti menyadari kematian jenius surgawi puncak mereka. Begitu Long Chen dan yang lainnya meninggalkan Starfield Divine World, mereka pasti akan menghadapi pertempuran sengit lainnya. Di dunia ini, yang lemah menjadi mangsa bagi yang kuat. Karena alasan tidak dapat diandalkan, tidak masalah siapa yang benar. Satu-satunya hal yang penting adalah tinju siapa yang lebih besar. Surga, kita telah memasuki kekosongan kosong di sini. Bintangnya sangat cantik. Tang Wan R tiba-tiba berseru. Pada titik tertentu, mereka telah mencapai puncak mahkota pohon. Di sini, mereka bisa melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah bintang-bintang berada tepat di samping mereka, cukup dekat untuk disentuh. Ling Si, sungai apa itu? Long Chen menunjuk ke sungai hitam. Sungai ini sepertinya memutuskan seluruh dunia bintang bidang surgawi. Dari puncak mahkota pohon induk, mereka bisa merasakan betapa luas dan menakutkannya pohon itu. Itu adalah sungai kegelapan yang bahkan menyebabkan sekitarnya menjadi gelap. Seolah-olah sungai itu menyedot semua cahaya. Hanya dengan melihatnya membuat mereka merasa seperti jiwa mereka akan tersedot. Sungai hitam itu ditarik ke sini oleh para ahli penyerang selama pertempuran sejak saat itu. Itu disebut sungai kegelapan oleh kami. Karena invasinya, kami hanya dapat memulihkan Starfield Divine World ke kondisi saat ini, dan tidak dapat lagi mencapai puncaknya. Sungai ini mengandung energi gelap yang menghancurkan sumber dunia surgawi Starfield. Energi gelap tak berujung yang dilepaskannya adalah apa yang mendukung makhluk-makhluk gelap itu, desah Ling Xi. Energi gelap, Long Chen dan yang lainnya terkejut. Mereka langsung memikirkan Ye Ming. Akankah Ye Ming mengeluarkan energi sungai hitam itu untuk melawan mereka? Seolah melihat melalui pikirannya, Ling Xi berkata, Kamu tidak perlu khawatir. Awalnya, ada orang yang mengendalikan sungai. Kemudian, mereka semua mati, sehingga sungai itu ditinggalkan dan menciptakan hukumnya sendiri. Itu telah menjadi jalur sungai untuk kapal hantu saat mereka melewati masa lalu dan masa depan. Energi gelapnya telah memanifestasikan jenis hukum lain, dan yang lain tidak lagi dapat menyerap energinya. Musuh manusiamu yang memiliki energi gelap tidak dapat mengendalikannya. Energi gelapnya belum mencapai tingkat kemurnian tertinggi bahkan untuk mencoba melakukannya. Mendengar itu, Long Chen merasa lebih baik. Ye Ming adalah orang yang licik, jadi mereka harus berhati-hati terhadapnya. Efil Moon, bisakah kamu menyerap energi sungai? Tanya Long Chen. Tidak, energi sungai hitam itu telah bermutasi dan terikat oleh seperangkat hukum yang berbeda. Saya tidak bisa menggunakannya. Tidak perlu mengambil risiko. Kekuatan saya saat ini lebih dari cukup untuk Anda gunakan. Kau lah yang terlalu lemah sekarang. Segel Yun Sang berarti aku hanya bisa melepaskan kekuatan penuhku melalui dirimu. Jika Anda tidak begitu lemah, apakah Anda pikir saya akan diganggu sampai keadaan ini? Efil Moon menghela nafas, seperti harimau yang telah diganggu oleh seekor anjing. Baiklah, aku turut berduka atas kehilanganmu. Long Chen juga menghela nafas, agak meminta maaf. Ras naga adalah yang paling membanggakan dari semua ras. Untuk mengikuti master seperti dia, Efil Moon benar-benar menderita. Perasaan memiliki kekuatan tetapi tidak bisa melepaskannya sangat menjengkelkan. Efil Moon dibatasi olehnya, tuannya. Long Chen tiba-tiba menepuk dahinya. Bodoh sekali, kenapa aku tidak meminta Soverein Yun Sang untuk membuka segelmu? Kamu tidak bodoh, kamu bodoh. Yun Sang yang menyegelku berada di puncaknya. Yang Anda temui tidak lebih dari dirinya di masa lalu. Dia tidak bisa membuka segel ini, dengus Efil Moon. Yah, kita seharusnya masih mencobanya. Bagaimana jika berhasil? Bagaimana jika pantatku? Aku sudah bertanya padanya, dan dia memberitahuku ini, kata Efil Moon kesal. Petik 2.2 Saat Long Chen dan Efil Moon sedang berbicara, Ling Xi membawa semua orang ke puncak pohon induk. Di sini, mereka dikelilingi oleh bintang-bintang. Seolah-olah mereka berada dalam dunia fantasi. Betapa cantiknya. Cahaya bintang menerangi Mengki dan yang lainnya. Tang Wan Er melihat sekeliling ke langit berbintang dengan heran. Kalian semua bahkan lebih cantik, kata Long Chen. Kamu tahu bagaimana berbicara? Tang Wan Er tertawa, sedikit tersipu. Ini adalah ujung dunia ini dan batas pohon induk, kata Ling Xi. Bukankah kita sudah mencapai dunia luar? Rasanya seperti kita bisa terbang ke bintang terdekat dari sini, kata Tang Wan Er. Itu tidak lebih dari salah persepsi. Bintang-bintang itu sangat jauh sehingga tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Bintang-bintang yang Anda lihat mungkin bahkan tidak berada di ruang waktu yang sama dengan kita. Mereka mungkin jutaan tahun jauhnya dari kita atau bahkan mungkin tidak ada lagi. Setiap bintang adalah dunianya sendiri seperti dunia bintang bidang surgawi dengan hukumnya sendiri. Kita bisa melihatnya, tapi kita dipisahkan oleh ruang waktu. Jika Anda ingin pergi, Anda harus menemukan simpul spasial antara dua dunia untuk membuat lorong. Sama seperti dengan benua surga bela diri, selama dua dunia cukup dekat, dengan penghalang dunia mereka bersentuhan, adalah mungkin untuk melewati simpul spasial. Ini berbeda dari dunia kecil. Semua dunia besar memiliki penghalang yang sulit untuk ditembus. Untuk menghancurkan dua dunia utama relatif lebih mudah daripada menghubungkan dua dunia besar. Biasanya, hanya dewa yang mampu melakukan hal seperti itu. Ah, sepertinya kita keluar topik. Saya membawa Anda ke sini karena ini adalah tempat yang baik untuk memahami hukum. Tapi Starfield Divine World memiliki hukum dua dunia yang berbenturan. Oleh karena itu, energi surgawi dao agak berlimpah di sini. Anda akan dapat mengalami energi dunia yang paling primordial, jadi tidak peduli jenis energi apa yang Anda kembangkan, Anda akan dapat memperoleh wawasan yang mendalam di sini. Cu Yao, Anda bisa memberikan tampilan, kata Ling Xi. Energi dao surgawi agak berlimpah di sini. Anda akan dapat mengalami energi dunia yang paling primordial, jadi tidak peduli jenis energi apa yang Anda kembangkan, Anda akan dapat memperoleh wawasan yang mendalam di sini. Cuyao, Anda bisa memberikan tampilan, kata Ling Xi. Energi Dao Surgawi agak berlimpah di sini. Anda akan dapat mengalami energi dunia yang paling primordial, jadi tidak peduli jenis energi apa yang Anda kembangkan, Anda akan dapat memperoleh wawasan yang mendalam di sini. Cuyao, Anda bisa memberikan tampilan, kata Ling Xi. Cuyao tiba-tiba ditopang oleh cabang yang menjulur ke angkasa, dan dia menjadi agak pucat karena tingginya. Pakar elemen kayu secara alami sedikit takut terlempar tinggi ke udara karena kekuatan mereka berasal dari bumi. Tiba-tiba, tiang kayu yang tak terhitung jumlahnya terbentang dari punggung Cuyao. Mereka dari berbagai warna dan memiliki rune yang berbeda pada mereka. Mereka seperti ribuan tangan yang terulur ke dalam kehampaan. Ini, Cuyao tiba-tiba menjadi senang. Energi kayu yang terkandung dalam penghalang dunia memiliki jutaan varietas. Oleh karena itu, Anda dapat memilih energi yang paling cocok untuk Anda pahami dan serap. Energi kayu Anda juga mengandung energi logam, sehingga Anda juga dapat menyerap energi logam secara bersamaan. Proporsinya terserah Anda. Kayu mudah ditebas, lentur, tetapi kurang tajam. Logam mudah pecah, kurang fleksibel, tetapi memiliki banyak ketajaman. Anda dapat menutupi kekurangan yang satu dengan kelebihan yang lain. Kami hanya di tepi sekarang, jadi jika Anda ingin kekuatan yang lebih kuat, Anda dapat menjangkau kekedalaman. Tidak ada cara untuk terbang, tetapi Anda juga tidak perlu khawatir jatuh karena pohon induk akan menjaga Anda, kata Lingsi. Mendengar ini, semua orang senang. Liu Ruyan kemudian pergi ke sisi cuyao, merentangkan tiang kayu hitam yang tampak seperti ular berbisa, memancarkan ki hitam yang mengejutkan. Ki mayat dunia bawah. Kamu berasal dari hutan setan mayat setan. Lingsi menatap kaget pada Liu Ruyan. Bab 2537 Tanah Budidaya. Hutan setan iblis mayat. Apa itu? Tanya Liu Ruyan. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Kamu tidak tahu dari mana kamu berasal. Tanya Lingsi penasaran. Liu Ruyan menggelengkan kepalanya. Saya hanya seorang benih saat itu. Pada saat saya mulai memiliki ingatan, saya telah dilemparkan ke dunia roh. Saya dibesarkan di sana, jadi saya tidak tahu apa-apa lagi. Tatapan Liu Ruyan menjadi dingin. Ini selalu menjadi titik yang menyakitkan baginya. Dia telah ditinggalkan di dunia asing, jadi dia tidak punya emosi untuk itu. Dalam hidupnya, satu-satunya yang dianggap sebagai keluarga adalah Cuyao. Dia jarang berbicara dan agak terpencil. Apakah kamu tumbuh di medan perang tua dengan tulang belulang makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya terkubur di tanah? Tanya Lingki. Liu Ruyan memulai dan kemudian mengangguk. Dunia roh memiliki medan perang kuno dengan mayat yang tak terhitung jumlahnya seperti yang dikatakan Lingsi. Kalau begitu kamu adalah makhluk hidup dari hutan setan mayat iblis. Anda perlu menyerapki mayat untuk tumbuh lebih cepat. Apakah Anda terjebak di kemacetan baru-baru ini? Anda tidak dapat menjalani metamorfosis Anda berikutnya, kan? Tanya Lingki. Ya, mungkinkah? Liu Ruyan memikirkan sesuatu. Longchen, orang ini sangat berbahaya. Jika dia berkultivasi di sini, dia akan menyerapki dari iblis mayat yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia kemudian akan mengalami transformasi dan menjadi mustahil untuk dikendalikan. Lingsi mengirim pesan ke Longchen. Nada suaranya agak serius. Longchen juga dimulai. Tampaknya asal-usul Liu Ruyan sangat menakutkan. Bahkan Lingsi memperingatkannya. Tidak perlu mengendalikannya. Saya percaya padanya, jawab Longchen. Lingsi sepertinya ingin mengatakan lebih banyak, tetapi dia memutuskan untuk menelan kata-kata itu. Lingsi senior, dapatkah Anda memberitahu saya di mana hutan setan mayat setan berada? Jika ada kesempatan, saya ingin pergi melihatnya, kata Liu Ruyan. Cuyao memegang tangan Liu Ruyan dan mengangguk. Dia bisa merasakan emosinya. Liu Ruyan tidak pernah berbicara dengan orang lain, tetapi dia telah membuka hatinya untuk Cuyao, jadi tidak ada rahasia yang bisa dirahasiakan darinya. Sebelum bertemu Cuyao, Liu Ruyan telah dipenuhi dengan kebencian terhadap dunia. Dia tidak tahu siapa orang tuanya atau mengapa mereka membuangnya. Dalam ingatannya, dia samar-samar tahu bahwa dia memiliki ayah dan ibu. Tampaknya ketika dia lemah, mereka telah menggertaknya. Setelah tumbuh lebih kuat, dia ingin membalas dendam. Di dunia roh, dia selalu sendirian, dan dia bahkan tidak tahu sudah berapa lama periode itu. Kemudian, dia dipenjara oleh Long Chen, dan Long Chen memberikannya kepada Cuyao. Itu Cuyao yang telah mengubahnya karena dia bisa merasakan kebaikan dalam jiwa Cuyao. Sejak saat itu, dia memutuskan untuk mengikuti Cuyao seumur hidup. Dapat dikatakan bahwa hanya Cuyao yang tahu rahasia Liu Ruyan, dan dia telah menyimpan rahasia itu dari orang lain, termasuk Long Chen. Liu Ruyan takut sendirian, tetapi dia juga keras kepala dan bangga. Dia tidak pernah membiarkan dirinya menunjukkannya. Mungkin karena inilah dia jarang berinteraksi dengan orang lain. Cuyao tahu bahwa Liu Ruyan memiliki keinginan untuk menemukan orang tuanya. Tapi apakah itu merindukan keluarga atau balas dendam, Cuyao tidak tahu. Liu Ruyan langsung menjadi bersemangat setelah mengetahui bahwa dia berasal dari hutan setan mayat iblis. Long Chen memegang tangannya untuk membantunya tetap tenang. Hutan setan iblis mayat tidak ada di satu dunia. Mereka pergi kemanapun mereka mau untuk berkultivasi. Mereka memecahkan dinding antara dunia dan pergi kemanapun mereka mau. Mereka adalah keberadaan setan yang haus darah dan kekerasan. Mereka adalah esensi dari mayat, iblis, dan iblis. Sejujurnya, sebagai sesama bentuk kehidupan elemen kayu, saya tidak suka mereka. Dalam prinsip saya, mereka salah mengartikan esensi kehidupan yang sebenarnya, jadi saya tidak menyukainya. Maaf, saya tidak mengatakan ini untuk membuat Anda marah. Saya hanya merasa seperti Anda ingin mengetahui pikiran saya yang sebenarnya, kata Ling Xi meminta maaf. Untuk seseorang yang sopan seperti Ling Xi untuk mengatakan bahwa dia tidak menyukai mereka, mungkin itu bisa dipahami sebagai musuh. Itu juga mengapa Ling Xi mengirimi Long Chen pesan sebagai peringatan. Terima kasih banyak, senior. Liu Ruan kemudian membungkuk dalam-dalam ke arah Ling Xi. Ketidaksukaan Ling Xi terhadap hutan setan mayat iblis tidak mempengaruhinya, karena bagaimanapun dia tidak memiliki rasa memiliki terhadap mereka. Dia hanya ingin tahu dari mana dia berasal. Setelah itu, Chu Yao dan Liu Ruan melanjutkan peregangan ke dalam kehampaan. Semakin dekat mereka ke tembok dunia, semakin kuat energi Tau Surgawi tumbuh. Akhirnya, pasak kayu di sekitar Chu Yao terbungkus ke pompong di sekelilingnya. Tampaknya menyerap semacam energi. Liu Ruan juga membungkus dirinya menjadi ke pompong, tetapi miliknya berwarna hitam. Tanda di atasnya seperti kelabang ganas, dan aura yang dipancarkannya membuat heboh. Ini, Mengki dan yang lainnya terkejut melihat ini. Aura Liu Ruan langsung menjadi jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya. Dunia Surgawi Starfield dipenuhi dengan Deat Ki dari pertempuran itu, dan Deat Ki ini tidak menghilang karena keberadaan sungai kegelapan. Dia bisa menyerapki itu untuk memperkuat dirinya dengan cepat, jelas Ling Si. Ling Ki, jangan khawatir. Tidak ada orang yang sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk. Bahkan orang yang paling jahat pun memiliki sisi baik. Selama sisi baik mereka berbalik ke arah kita, mereka adalah teman. Bagaimanapun, saya sendiri bukan orang baik. Jika seseorang memperlakukan saya dengan buruk, saya memperlakukan mereka dengan cara yang sama. Benar atau salah hanya bisa mundur selangkah dalam hal mempertahankan hidup kita. Saya ingin tetap hidup. Long Chen mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Ling Si mengangguk. Saya percaya visi pewaris bintang sembilan. Mungkin hanya pewaris bintang sembilan yang bisa menekan kejahatan seperti itu. Petik dua. Saat itu, kepompong di sekitar liuru yang tumbuh lebih besar, membentang lebih jauh. Delapan kaki tumbuh darinya, menusuk ke dalam kehampaan seperti laba-laba raksasa. Kekosongan bergemuruh dan Black Ki berputar, bahkan mempengaruhi daun pohon induk. Bintik-bintik hitam muncul pada mereka, dan mereka mulai layu dan jatuh. Rahang Long Chen jatuh. Ling Si berkata, dia telah menyerap energi inti yang cukup untuk terobosannya dan hanya kekurangan Ki ini. Sekarang, dia memiliki kesempatan untuk menjalani transformasi dan melonjak seketika. Setelah transformasi ini, dia akan mulai membangunkan warisan dari dedalu abadi. Pada saat itu, setidaknya, dia tidak akan lebih lemah dari siapapun dalam pertempuran barusan. Tidak lebih lemah dari siapapun dalam pertempuran. Dengan kata lain, dia akan sekuat Long Chen. Itu hal yang bagus. Semakin kuat dia, semakin bahagia kita. He he, mendinginkan diri di bawah perlindungan pohon raksasa adalah hal yang baik. Sepertinya saya harus lebih baik kepada Liu Ruyan di masa depan, kata Long Chen sambil tertawa nakal. Ruyan membencimu. Anda sebaiknya berhati-hati untuk tidak ditempatkan di tempat Anda, cibir Tang Wan Er. Mereka semua tahu bahwa Liu Ruyan masih tidak menyukai Long Chen karena mampu menekannya saat itu. Dia bahkan suka menyela beberapa kata yang dapat menyebabkan masalah baginya. Dalam aspek itu, dia adalah orang yang picik. Setelah tertawa, Tang Wan Er juga mulai berkultivasi. Untuk menghindari mempengaruhi Liu Ruyan, dia pergi ke tempat yang agak jauh. Bila angin berputar di sekelilingnya saat dia mulai berinteraksi dengan penghalang dunia. Seperti yang dikatakan Ling Xi, dinding ini mengandung semua jenis energi. Jadi Tang Wan Er dengan cepat menemukan hukum elemen angin yang dia butuhkan. Dia mulai memahami, menguatkan, dan menyerapnya. Manifestasi Tang Wan Er muncul di belakangnya. Dia agak pintar, karena dia bisa menggunakan manifestasinya untuk merasakan hukum angin dengan cepat. Ye Zikyu juga pergi. Begitu dia naik, S menutupi seluruh tubuhnya, dan bahkan kekosongan di sekitarnya membeku. Menjadi mustahil untuk melihat apapun selain S di sekelilingnya. Energi S Ye Zikyu benar-benar menakutkan. Bahkan pohon induk harus menjauhkan diri darinya, membuat Ling Xi menatap kaget. Saat Meng Ki naik, riak kekuatan spiritualnya menyebar, menutupi bagian atas mahkota dengan warna seperti mimpi. Semuanya menjadi tidak bisa dibedakan antara kenyataan dan ilusi. Kekuatan spiritual di sini, Meng Ki awalnya tidak punya banyak harapan karena dia adalah seorang kultifator jiwa. Tapi dia menemukan manifestasinya diaktifkan dengan sendirinya untuk menyelimuti seluruh mahkota pohon. Saya tidak akan percaya jika saya tidak melihatnya sendiri. Dia telah membentuk resonansi dengan jiwa Starfield Divine World. Anda benar-benar diberkati. Untuk dapat membentuk resonansi dengan jiwa dunia, pencapaian masa depan Anda tidak terbatas, kata Ling Xi. Dia sangat terkejut melihat betapa menakutkannya setiap orang di sini. Ming Yu, kamu harus. Ya, kemana dia pergi? Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa Dong Ming Yu, yang baru saja berada di sampingnya terakhir kali dia memeriksa, telah pergi. Dia adalah orang pertama yang bergabung dengan penghalang dunia. Bahkan sebelum saya memberikan pengantar, dia sudah mulai. Sekarang, saya bahkan tidak tahu kemana dia pergi. Teknik penyembunyian auranya benar-benar luar biasa, kata Ling Xi. Dong Ming Yu adalah orang pertama yang merasakan betapa istimewanya tempat ini. Mungkin menjadi seorang pembunuh membuatnya sangat sensitif terhadap lingkungannya. Ling Xi, bisakah semua orang juga datang ke sini? Tanya Long Chen dengan penuh semangat. Tempat yang bagus harus dibagi. Tentu saja, tidak masalah. Haha, pedang Dao Zifeng itu pasti akan maju. Yang pertama yang Long Chen pikirkan adalah Yue Zifeng dengan potensinya yang tak terbatas. Baginya, datang ke sini tidak ada artinya, kata Ling Xi. Apa? Bab 2538 Pesta Mengapa demikian? Tanya Long Chen. Pedang Dao tidak tercakup dalam Tao Surgawi. Atau lebih tepatnya, pedang Dao ada di luar Tao Surgawi. Dapat dikatakan berada di atas Tao Surgawi. Oleh karena itu, bahkan jika dia datang, dia tidak akan dapat mengambil manfaat dari hukum di sini, jelas Ling Xi. Bisakah kamu menjelaskannya sedikit lebih jelas? Menyelidiki Long Chen. Dia merasa seperti dia telah mendengar orang lain mengatakan bahwa pedang Dao berada di atas Tao Surgawi. Tetapi, dia tidak tahu apa artinya itu. Saya juga tidak begitu jelas. Yang saya tahu adalah bahwa pedang Dao tidak berada dalam Tao Surgawi. Saya memiliki beberapa ingatan warisan samar yang sepertinya mengatakan bahwa alasannya terkait dengan Dewa Pedang. Tapi saya tidak ingat apa-apa tentang pedang Dao. Sepertinya itu tabu, kata Ling Xi ragu-ragu. Sepertinya dia tidak yakin dan tidak berani mengatakan sesuatu secara acak karena takut menyesatkan Long Chen. Lalu bisakah aku berkultivasi di sini? Tanya Long Chen. Ling Xi tersenyum kecil. Dia hanya menatap Long Chen dan tidak menjawab. Dilihat seperti itu, Long Chen merasa malu. Seperti yang diharapkan dari Ibu Dewa Rasluo Spirit. Meskipun dia tidak terbiasa berkomunikasi dengan manusia, itu tidak berarti dia begitu mudah dibodohi. Dia tidak akan mengungkapkan apapun tentang seni tubuh hegemon bintang sembilan. Long Chen dengan canggung tertawa. Ah, saya merasa harus bisa berkultivasi di sini. Iya tentu saja. Ling Xi tersenyum. Aku juga merasa kamu bisa. Baiklah, sepertinya mereka telah mencapai pemahaman diam-diam. Long Chen menyerah menipu informasi apapun dari Ling Xi. Bagaimanapun, dia adalah eksistensi yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan taktik kecilnya tidak bisa mengalahkannya. Di kejauhan, suara sitar mulai terdengar. Xi Yan berjubah putih sedang duduk di langit, dan seven-string si supresing zider bergetar di depannya, menyebarkan riak ke sekeliling mereka. Musik sitar Xi Yan adalah musik surga, dan dia bisa menggunakannya untuk berasimilasi dengan tao surgawi. Saat dia bermain, dunia tenggelam dalam musiknya. Long Chen menghela nafas dengan takjub. Xi Yan benar-benar seperti peri dari surga. Musiknya suci dan transcendent, dan mendengarkannya saja bisa membersihkan jiwa. Perasaan indah itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan menarik diri dari musik. Jika semua orang berkultivasi, dia tidak bisa bermalas-malasan. Long Chen berjalan ke ujung ruang, yang merupakan tembok dunia. Pada awalnya, perlawanannya tidak terlalu buruk. Tapi semakin dekat dia, semakin besar tekanannya. Gemuruh terdengar di telinganya saat dia maju. Dia seperti terkena tsunami. Api dan kilat meledak. Tanpa Long Chen memanggil mereka, naga petir dan naga api terbang keluar. Pada saat yang sama, kekosongan bergetar. Rune api dan rune petir berkumpul di sekitar mereka. Rune itu bervariasi dalam warna dan bentuk. Masing-masing dari mereka mewakili semacam hukum. Kakak Long Chen, tempat ini bisa membuatku memulihkan energiku lebih cepat. Huo Linger mengirimkan pesan ke Long Chen dengan penuh semangat. Setelah menggunakan teratai api pemusnahan dunia bintang sembilan, dia telah menggunakan semua energinya. Oleh karena itu, dia senang berada di tempat yang penuh dengan energi api yang dapat membantu mengisi kembali simpanan energinya. Lei Long juga sama. Guntur menggelegar dan kekuatan guntur di sini tampaknya diserap dengan sukarela. Huo Linger, bawa tungku pemurnian bulan dan bintang bersamamu saat kamu pulih. Anda dapat membantu saya memperbaiki beberapa pil lagi, kata Long Chen. Dia kemudian mengirim tungku pemurnian bulan dan bintang terbang ke naga api. Tanpa Huo Linger, Moon and Star Ravening Furnace tidak dapat memurnikan pil secara efektif sendiri. Itu hanya akan membuang-buang waktu jika mencoba memurnikan pil dengan api intinya. Sekarang, Long Chen sedang bersiap untuk menyerang alam berikutnya. Dia telah berhasil mengaktifkan Six Star Battle Armor. Namun, untuk sepenuhnya mengendalikan kekuatannya, dia harus mencapai alam yang lebih tinggi. Bawa aku juga, tungku bulan iblis terbang keluar juga. Selama ini, Huo Linger telah menyempurnakan pil netregate dengan tungku pemurnian bulan dan bintang, yang membuat tungku bulan iblis menjadi gila. Sekarang Long Chen menginginkan pil untuk memajukan alam, itu juga bisa memperbaikinya. Api dan naga petir melingkar di udara, dan cahaya mereka semakin terang. Keduanya menyerap semua jenis api dan energi petir yang ada. Energi ini berasal dari dunia bintang bidang surgawi. Namun, setelah mengamati sebentar, Long Chen tidak bisa menahan kerutan. Ling Xi, mengapa kekuatan petir di sini jauh lebih lemah daripada di benua surga bela diri? Benua surga bela diri adalah inti dari bidang bintang. Adapun dunia bintang bidang surgawi, itu tidak lebih dari sudut bidang bintang yang tidak lagi lengkap. Hukum yang mewakili hukuman surgawi tau surgawi telah tersebar di sini. Oleh karena itu, energi petir yang tersisa hanya dapat memperkuat naga petir Anda, tetapi tidak akan membiarkannya menembus kemacetannya saat ini, jelas Ling Xi. Long Chen mengangguk. Long Chen telah mendengar bahwa benua surga bela diri adalah inti dari bidang bintang sebelumnya. Ming Chang Yue telah menyebutkannya, bersama dengan mengatakan bahwa benua surga bela diri memiliki rahasia besar. Long Chen merasa dia bisa memahami penjelasan Ling Xi, namun tidak yakin dia sepenuhnya memahaminya. Namun, dia tidak repot-repot mengajukan lebih banyak pertanyaan, karena dia tidak ingin menjadi canggung jika Ling Xi menolak untuk menjawab lagi. Long Chen kemudian melihat naga petir dan naga api. Sepertinya tidak ada apa-apa di sini untukku, tatapan Long Chen tiba-tiba cerah. Ling Xi, bisakah kamu memberiku cabang pohon? Tentu saja, bahkan jika Anda menginginkan hati kayu yang paling keras, tidak apa-apa untuk memberi Anda sedikit, kata Ling Xi. Tidak, hanya satu cabang sudah cukup, kata Long Chen, menyadari bahwa Ling Xi telah salah paham dan berpikir bahwa dia menginginkan senjata. Ling Xi menatapnya dengan penuh tanya. Setelah itu, dia menarik rambutnya, mencabut satu helai dan meletakkannya di tangan Long Chen. Itu kemudian berubah menjadi cabang tiga kaki setebal ibu jari. Tongkat kayu itu berwarna hijau tua dan lebih berat dari senjata suci biasa. Itu berdenyut dengan energi kehidupan. Long Chen berterima kasih padanya dan dengan hati-hati menanamnya di dalam ruang kekacauan utama. Namun, energi hidupnya dengan cepat memudar dan layu, berubah menjadi tumpukan debu yang menyebar ke tanah. Apa? Long Chen menatap kosong. Apa yang terjadi? Dia tidak menguburnya di tanah hitam, jadi bagaimana bisa layu begitu cepat? Apa itu? Tanya Ling Xi. Long Chen menjelaskan bahwa dia memiliki ruang tanah misterius yang dapat menumbuhkan semua jenis obat-obatan berharga tetapi bukan cabang ini. Ling Xi berkata, setiap bagian dari pohon induk diberkati oleh ras luo spirit, dan pohon induknya sangat kuat karena energi iman ras luo spirit. Oleh karena itu, cabang itu hanya berguna dalam ranah dunia bintang bidang surgawi di mana energi pohon induk dapat dijangkau. Tanpa energi iman yang menopangnya, esensi surgawinya akan cepat memudar. Pohon induk dan saya adalah manifestasi dari iman ras roh luo. Tanpa ras luo spirit, kita tidak akan ada. Tanpa kita, ras luo spirit tidak akan ada. Kami adalah keberadaan yang saling bergantung. Mendengar ini, Long Chen menghela nafas. Mimpinya untuk mendapatkan hutan pohon induk hancur. Sepertinya dia hanya bisa mengangkat pohon iblisnya. Baiklah, aku menyerah. Apakah ada tempat di dunia ini dengan makhluk jahat tertentu? Aku butuh banyak mayat. Ini sangat penting. Pohon iblis kilin surgawi telah layu, dan Long Chen ingin menghidupkannya kembali sesegera mungkin. Tanpa mereka, dia bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk menggunakan six star battle armor. Tanpa aliran energi kehidupan yang tak ada habisnya, dia tidak bisa melawannya. Ada banyak. Jurang naga racun, ngarai kalajengking surgawi, tepi sungai kegelapan, atau bahkan saluran ke dunia lain, ada banyak binatang buas yang mengerikan di sana. Mereka semua adalah musuh ras luo spirit, dan kami biasa bertarung dengan mereka ketika star field divine world masih lengkap. Selama usia itu, jika bukan karena raja ras naga roh membantu kami, kami mungkin tidak akan bisa bertahan. Jika Anda menginginkan mayat, saya dapat mengumpulkan orang-orang saya untuk berperang, kata Ling Xi. Long Chen menggelengkan kepalanya. Ras roh luo baru saja mengalami pertempuran besar. Mereka harus istirahat. Apakah itu ras luo spirit atau orang-orangku? Mereka semua butuh waktu untuk memulihkan diri. Lalu apa? Pohon induk dan aku hanya bisa mendukung ras luo spirit dalam pertempuran. Kita tidak bisa melawan diri kita sendiri, kata Ling Xi. Terkadang masalah tidak selalu harus diselesaikan sepenuhnya dengan kekuatan bela diri. Ada beberapa trik yang dapat menghemat banyak tenaga kerja. Ah, Momo ngomong, bisakah tatapanmu membantuku menemukan Ye Ming? Aku ingin membalas budinya. Aku tidak bisa melakukannya sekarang. Kekuatan pohon induk saat ini hanya cukup untuk melihat garis besar berbagai daratan. Saya belum bisa mengunci orang tertentu, kata Ling Xi. Oh, kemudian lupakan saja. Yang beruntung itu, aku tidak punya waktu untuk menanganinya. Bisakah Anda memberi saya penjelasan rincin tentang tiga bidang yang Anda sebutkan, termasuk kelemahan, kekuatan, dan kebiasaan makhluk hidup yang menghuni tempat-tempat itu? Saya akan membuat rencana pertempuran, kata Long Chen, sedikit menyesal. Setelah dipimpin oleh hidung oleh Ye Ming begitu lama, dia merasa tidak enak tidak membayarnya kembali. Namun, tidak ada jalan lain. Ye Ming sekarang sendirian, di tempat sebesar Starfield Divine World, rasanya seperti mencari jarum di lautan. Setelah menerima penjelasan rincin tentang tiga area, Long Chen turun ke pohon induk. Dia kemudian memerintahkan para murid dari Aliansi Surga Beladiri, Binatang Suan, dan Legiun Darah Naga untuk berkumpul. Dengan bantuan Ling Xi, luka mereka telah sembuh dan mereka disegarkan. Long Chen kemudian mengirim mereka ke pohon induk untuk berkultivasi. Dia hanya terus berada di belakang Guoran, Yuezifeng, dan Wilde. Ayo pergi, aku akan membawamu ke pesta. Kelompok empat Long Chen diam-diam meninggalkan pohon induk. Bab 2539 Rencana Pertempuran Kakak Long Set Wilde baru saja membuka mulutnya ketika Long Chen memberi isyarat untuk diam. Pada saat ini, Long Chen, Yuezifeng, Guoran, dan Wilde bersembunyi di balik gunung, melihat kelembah yang dipenuhi binatang buas. Binatang buas ini termasuk naga, burung phoenix, harimau, serigala, dan banyak lagi. Masing-masing dari mereka mengeluarkan rasa tekanan yang luar biasa. Wilde tanpa sadar menelan seteguk air liur demi satu saat dia menatap mereka. Setelah bangun, Wilde terjebak dalam kondisi lemah, yang merupakan satu-satunya cara baginya untuk menahan rasa sakit karena kelaparan. Tapi kelemahan itu tidak nyaman. Saat ini, dia membutuhkan daging yang kuat, dan binatang buas itu sempurna untuk itu. Karena itu, dia mulai ngiler. Selain itu, Longchen telah membawa mereka untuk melihat jurang naga racun dan ngarai kalajengking surgawi. Tapi mereka pergi setelah tiba. Sekarang mereka ada di sini, perut Wilde bergemuruh seperti guntur. Dia hampir tidak bisa menahan diri. Wilde tidak tahu bagaimana berbicara secara spiritual, dan dengan suaranya yang keras, bahkan berbisik pun seperti berteriak. Wilde, Tahan. Kami akan segera memberimu makanan, hibur Longchen. Dia kemudian menoleh ke Guoran. Bagaimana itu? Bisakah kamu menanganinya? Aku bisa. Tapi aku khawatir memikirkan sesuatu yang tidak bisa kita tangani. Bos, saya yakin Anda dapat menangani satu binatang peringkat 13, tetapi jika ada dua atau tiga, kami tidak akan bisa bertahan. Wilde saat ini terlalu lemah untuk bertarung, kata Guoran. Longchen telah membawa mereka untuk mengintai daerah itu sebelum membuat rencana pertempuran. Dia telah memutuskan untuk melawan Poison Dragon Abyss dan Heavenly Scorpion Canyon karena mereka terlalu luas, dan medannya tidak menguntungkan bagi mereka. Jika mereka dikelilingi oleh binatang peringkat 13, mereka tidak akan bisa lari. Siapa takut? Lingsi memberitahuku bahwa binatang buas ini berasal dari dunia yang berbeda. Hukum tempat ini asing bagi mereka, dan mereka belum sepenuhnya beradaptasi. Bahkan setelah bertahun-tahun, mereka tetap berada di lembah ini dengan saluran spasial di belakang yang memberi mereka energi. Apakah Anda melihat penghalang biru samar itu? Begitu mereka meninggalkan wilayah itu, mereka akan ditekan oleh hukum dunia ini. Bahkan jika beberapa binatang peringkat 13 datang, kita masih bisa lari dengan mudah. Yang ingin saya ketahui adalah apakah Anda memiliki cara untuk membunuh mereka secara berkelompok. Saya ingin sejumlah besar mayat, lebih banyak lebih baik. Aku juga terburu-buru, jadi membunuh mereka satu persatu terlalu lambat, mengerti. Karena pohon induk telah memulihkan sebagian kekuatannya, kelompok Longchen telah diberi daun yang memungkinkan mereka bergerak kemana saja dalam jangkauan wilayah pohon induk. Mereka tidak membuang waktu untuk bepergian, jadi Longchen tidak punya waktu untuk menjelaskan semuanya. Kalau begitu tidak masalah, saya masih memiliki beberapa bom. Dengan bom yang meledak memberikan dukungan. Bodoh, aku membawamu ke Poison Dragon Abyss dan Heavenly Scorpion Canyon untuk memikirkan kemungkinan. Misalnya, menggunakan racun naga untuk melawan binatang buas ini untuk membunuh mereka semua. Lingxi memberi tahu saya bahwa binatang buas telah terakumulasi di sini selama puluhan ribu tahun, jadi mereka mungkin melebihi jumlah korps armor hitam yang terkubur di bawah pohon induk saat itu. Bahkan jika mereka tidak melawan dan menjulurkan leher mereka untuk kita putus, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Longchen menggelengkan kepalanya. Oh, saya telah mengerjakan baju besi dan senjata baru, jadi saya tidak berpikir dengan benar. Batu? Yah, binatang buas di sini tampaknya sebagian besar adalah binatang buas berbulu, jadi mereka seharusnya tidak terlalu kuat dalam hal pertahanan. Selama kita mendapatkan cukup racun, bom saya dapat menyebarkan racun dan memberi mereka luka fatal. Dengan Zauritian, saya bisa mengumpulkan pecahan bom kembali. Hal utama adalah naga racun dan kalajengking racun tidak mudah ditangani, kata Guoran. Naga racun benar-benar menakutkan. Jika seseorang ditikam oleh mereka, itu bisa berakibat fatal. Mereka juga bisa memuntahkan gas beracun. Meskipun tubuh fisik mereka tidak kuat, toksisitas mereka adalah sesuatu yang harus mereka waspadai. Adapun kalajengking dinarai kalajengking surgawi, kekuatan pertahanan mereka sangat tinggi. Binatang lapis baja selalu membuat sakit kepala karena tubuh mereka sulit untuk ditembus. Mereka hampir tidak memiliki kelemahan, jadi membunuh mereka hanya bisa dilakukan dengan kekuatan kasar. Oke, karena kamu tidak memiliki metode yang lebih baik, kita akan mengikuti rencanaku. Kami akan menyerah di ngarai kalajengking surgawi. Tidak banyak dari mereka, dan mereka kekurangan daging. Aku akan bertanggung jawab atas poison dragon abyss. Meskipun mereka juga kekurangan daging yang kita inginkan, kita bisa mendapatkan racun dari mereka. Anda bertiga dapat mulai meluncurkan beberapa pukulan menyelidik di sini untuk menguji keuntungan mereka dan mendapatkan makanan untuk Wilde. Demi Dewa, setiap kali dia membuka mulutnya, bau laba-laba lapis baja pemakan mayat menyembur keluar. Terlepas dari makannya, saya yakin dia akan bosan makan hal yang sama berulang-ulang pada akhirnya. Anda meluncurkan beberapa pukulan menyelidik di sini. Setelah saya membawa kumpulan mayat naga pertama kembali, Anda dapat meluncurkan serangan yang sebenarnya, kata Longchen. Wilde segera menjadi bersemangat. Longchen benar-benar memahaminya. Meskipun dia tidak pilih-pilih, dia benar-benar bosan memakan laba-laba lapis baja yang memakan mayat. Bos, aku harus pergi denganmu. Ada naga racun yang tak terhitung jumlahnya di poison dragon abyss. Itu terlalu berbahaya, kata Yue Zifeng. Jika ada naga beracun yang telah mencapai peringkat ke-13 di sana, maka itu bisa dengan mudah berakibat fatal. Jika keduanya pergi bersama, mereka bisa saling menjaga. Tidak dibutuhkan. Aku punya evil moon, jadi naga beracun itu tidak bisa menyentuhku. Mari kita berpisah. Setelah itu, Longchen mengaktifkan daunnya. Sebuah rune berbentuk daun muncul di dadanya, dan dia menghilang. Ayo mulai. Guoran tidak ragu-ragu. Dia memanggil baju perangnya dan menyerbu menuju lembah. Begitu dia muncul, binatang buas di dalam lembah meraum dan menyerangnya. Sial, ada banyak ini. Ketika dia memasuki lembah, Guoran terkejut menemukan bahwa ada hukum tata ruang khusus di dalam penghalang. Binatang-binatang ini sebenarnya berkali-kali lebih besar daripada yang muncul di luar. Hanya sekali dia berada di dalam lembah, dia melihat saluran raksasa di kejauhan. Saluran itu gelap gulita, tetapi ketika Guoran memasuki lembah, dia melihat banyak lentera menyala di dalamnya. Sebenarnya, itu bukan lentera tetapi mata, dan mereka tampak seperti bintang di kosmos. Guoran merasa kedinginan, dan dia hampir melarikan diri. Yue Zifeng sudah menyerang. Seekor elang ditebang saat terbang ke arah mereka, kepalanya meninggalkan tubuhnya. Wilde meraihnya bahkan sebelum mendarat di tanah, mengisapnya ke dalam mangkuknya dan melahapnya. Aku akhirnya mendapatkan daging yang enak. Wilde menghela nafas dengan rasa terima kasih. Dia hampir lupa rasa daging yang pas. Laba-laba lapis baja yang memakan mayat telah memberikan bayangan yang cukup besar padanya. Yang pertama tiba adalah binatang terbang. Mereka mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga saat mereka menyerang mereka bertiga. Pedang Yue Zifeng menari-nari di udara saat dia memotongnya seperti tahu. Pedang Kinya bahkan mampu memotong tubuh logam abadi Zauritian, jadi daging dan darahnya mudah diiris. Melihat Yue Zifeng begitu kuat, Guo Ran sedikit rileks. Senjatanya sendiri, pedang ganda, telah dihancurkan oleh Zauritian, jadi dia menggunakan dua pedang cadangan untuk saat ini. Bahkan binatang peringkat 12 puncak tidak ada apa-apanya sebelum pedang Ki Yue Zifeng. Setiap tebasan pedangnya membunuh banyak dari mereka. Ini adalah kekuatan mengerikan dari seorang pembudidaya pedang. Pedang Ki mereka adalah jenis energi khusus, dan ketajamannya tidak dibatasi oleh hukum. Itulah mengapa mereka dikatakan nomor satu dalam hal pelanggaran. Seni gaib atau keterampilan pertempuran seorang kultifator tidak dapat memusatkan semua kekuatan mereka ke ujung pedang yang tipis seperti yang bisa dilakukan oleh pedang Ki. Sementara palu yang lebih besar jelas lebih kuat, dalam hal kemampuan untuk membunuh dalam satu pukulan, pisau kecil melampauinya. Yue Zifeng menebas binatang yang tak terhitung jumlahnya dengan pedang Kinya, yang berisi kehendak pedang Dao. Mereka yang terkena pukulan memiliki jiwa mereka padam. Yue Zifeng adalah kekuatan utama, sementara Gu Oran memberikan dukungan. Meskipun kekuatan membunuh Yue Zifeng sangat menakutkan, kekuatan pertahanannya sangat kurang. Dia membunuh binatang buas itu dengan mudah, tetapi jika mereka mendekatinya, mereka memiliki potensi untuk membunuhnya dalam satu pukulan. Tiba-tiba, raungan terdengar yang membuat binatang buas itu tiba-tiba mundur. Kekosongan meledak, memperlihatkan cakar raksasa yang menabrak mereka. Binatang peringkat 13. Seru Gu Oran. Dia menebas dengan kedua pedangnya. Ledakan. Pedang cadangan Gu Oran hancur, dan dia terhempas ke tanah. Tepat pada saat itu, pemilik cakar, seekor singa liar, muncul di depan Yue Zifeng. Bulu singa ini berwarna darah, dan memiliki dua kepala. Bahkan matanya merah. Gu Oran berhasil menarik dan memblokir serangannya, sementara pedang Yue Zifeng jatuh sekali lagi. Darah terciprat. Apa? Yue Zifeng terkejut menemukan bahwa dia hanya bisa memotong tengkoraknya dengan serangannya. Dia tidak bisa masuk lebih dalam. Harimau berkepala dua itu kemudian meraung kesakitan, dan gelombang suara yang kuat bergema di langit. Itu menerkam Yue Zifeng. Yue Zifeng hendak menghindar ketika raungan marah terdengar. Tiba-tiba, baut pintu raksasa menabrak kepala singa. Baut pintu mendarat di kepala yang sudah terluka, menyebabkannya meledak. Ketika satu kepala hancur, tubuhnya mulai kejang. Wilde menyerang dengan baut pintu lagi, memukul kepala yang lain. Kepala itu menyerah, dan kemudian Yue Zifeng melanjutkan dengan serangan, memotongnya menjadi dua. Mereka bertiga berhasil membunuh binatang peringkat 13 dengan bekerja sama. Wilde dengan bersemangat berlari dan mulai memakan singa. Setiap gigitan mengisinya dengan energi. Wilde, makan nanti, lari sekarang. Gu Oran merangkak keluar, armornya tertutup retakan. Ketika dia melihat saluran spasial di kejauhan, jiwanya hampir melarikan diri dari tubuhnya. Bab 2540 Pembunuh Naga Visi Longchen berubah ketika dia tiba di tepi jurang maut yang tampak seperti rahang menganga di tanah. Raungan naga sesekali terdengar dari dalam. Ini adalah poison dragon abyss, sarang utama naga beracun. Menurut Lingxi, tempat ini juga merupakan sarang 10 ribu naga. Raja naga beracun telah menjadi kuda raja iblis pemakan surga. Namun, naga beracun itu telah dibunuh oleh Raja Nagaroh. Meskipun begitu, Raja Naga Racun telah berhasil menyerang Raja Nagaroh dengan racunnya, yang pada akhirnya menyebabkan kematian Raja Nagaroh. Jika bukan karena racun itu, Raja Iblis pemakan surga tidak akan mampu bertarung sampai mati dengan Raja Nagaroh. Untuk mempertahankan kekuatannya, Raja Iblis telah menyembunyikan 10 ribu naga sarang naga racun di dalam jurang. Karena keberadaannya, ada hadiah ki jahat yang merupakan racun bagi Ras Rohluo. Setelah menghabiskan bertahun-tahun berkembang, sekarang ada naga racun yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Serangga Iblis juga tumbuh dari ki jahat dan merupakan makanan utama bagi naga beracun. Naga racun di dalamnya sepertinya terikat oleh beberapa hukum dan tidak bisa keluar dari jurang maut. Mereka hanya bisa aktif di dalam. Bahkan setelah bertahun-tahun, mereka tidak masuk ke dunia bintang bidang surgawi. Ras Rohluo tidak dapat memprovokasi mereka, jadi mereka telah hidup berdampingan selama bertahun-tahun. Berdasarkan perkiraan lingsi, naga beracun itu memiliki segel spiritual yang ditempatkan pada mereka. Adapun orang yang meletakkan segel itu, kemungkinan besar adalah Raja Iblis pemakan surga. Itu adalah salah satu rencana cadangannya ketika dia dihidupkan kembali karena mereka akan menjadi pasukan barunya. Namun, rencana itu hancur ketika Yeming mengarahkan pandangannya pada Raja Iblis. Yang terakhir telah dirasuki olehnya, menjadi alatnya. Pada akhirnya, Yeming telah meledakan mayatnya, jadi Poison Dragon abis benar-benar keberadaan tanpa Tuhan sekarang. Evil Moon, apakah kamu punya cara untuk mengendalikan mereka? He he, jika saya bisa membawa pasukan naga beracun ke benua surga bela diri. Long Chen melihat ke dalam jurang dan melihat naga beracun berhibernasi seperti kelelawar. Apa gunanya membawa kembali tumpukan sampah? Tanpa Raja Naga, sarang 10.000 naga ini bahkan tidak dapat menghasilkan naga beracun dari peringkat ke-13. Mereka tidak lebih dari reptil bagi para ahli di atas Netter Passage. Mereka dapat menghancurkan naga-naga ini dengan lambayan tangan. Anda berharap mereka akan membantu melawan para ahli tingkat itu. Evil Moon mendengus jijik. Tidak ada naga racun peringkat 13 di sini. Mengapa? Tanya Long Chen. Sarang 10.000 naga ras-naga racun berbeda dari ras naga roh. Raja naga beracun hanya akan mengizinkan mereka yang benar-benar patuh padanya untuk maju. Jika tidak, mereka akan mengancam keberadaannya. Ini sedikit mirip dengan ras naga jahat gelap. Bawahan saya harus bersumpah pada jiwa dan darah mereka untuk setia kepada saya agar saya mengizinkan mereka naik ke peringkat ke-13. Jika seseorang menentang itu, mereka akan ditindas oleh hukum 10.000 sarang naga, dan aku akan segera memakannya, kata Evil Moon Ringan. Sungguh penipu? Dengus Long Chen. Kamu manusia. Anda tidak mengerti. Tanpa ikatan atau penindasan itu, naga pasti akan melawan. Mereka akhirnya akan mencoba membunuhku dan menggantikanku. Apakah Anda tidak takut bawahan Anda mengkhianati Anda suatu hari nanti dan mengambil tempat Anda? Balas Evil Moon. Jika mereka ingin menggantikan saya, mengapa mereka membunuh saya? Jika mereka ingin menjadi bos, saya akan dengan senang hati memberi mereka tempat. Itu akan menyelamatkan saya dari kelelahan sepanjang waktu. Saya ingin menemukan pohon besar untuk diandalkan, kata Long Chen. Selanjutnya, mereka bukan bawahanku tapi saudaraku. Alasan kami bisa bersatu adalah karena kami tidak mau dikendalikan oleh takdir. Kami memiliki tujuan yang sama, yaitu hidup bebas dan bermartabat. Dalam dunia yang kacau ini, siapa yang tahu berapa lama lagi kita akan hidup. Sama seperti ini, kami memiliki beberapa saudara yang telah pergi untuk selamanya. Kita masih terlalu lemah untuk mengendalikan nasib kita sendiri. Jadi mengapa mereka repot-repot memperebutkan posisi bos? Long Chen menghela nafas. Pertempuran ini telah menunjukkan kepadanya bahwa dia masih terlalu lemah. Mungkin, dia tidak bisa menyerah lagi. Penyerahan lebih lanjut akan menarik dirinya ke dalam jurang kematian. Mari kita tidak membicarakan hal-hal itu. Apakah Anda memiliki cara untuk membantu saya menaklukkan naga beracun itu? Tanya Long Chen. Saya bersedia. Haha, bagus. Tidak. Apa? Karena aku tidak akan memberitahumu. Apa-apaan ini? Long Chen mengamuk. Mereka adalah aib bagi ras naga, penghinaan terhadap darah suci dan bangsawan kita. Mereka seharusnya tidak ada di dunia ini. Jika Anda ingin membunuh mereka, saya akan membantu Anda. Tetapi jika Anda ingin menaklukkan mereka, maka Anda mengerti, kata Efil Moon. Baiklah, kalau begitu mari kita bunuh mereka. Aku ingin racun mereka. Long Chen hanya bisa menyetujui. Baiklah, persiapkan dirimu. Berdengung. Tiba-tiba, ruang berfluktuasi dan Kili muncul dengan jutaan prajurit ras luo spirit. Kenapa kalian semua di sini? Tanya Long Chen, terkejut. Kami datang untuk membantu. Kita bisa melenyapkan naga beracun bersama-sama, kata Kili bersemangat. Ini sangat berbahaya. Setelah naga racun menyerang, itu akan menyebabkan banyak korban. Jangan main-main dan kembali, kata Long Chen langsung. Dia telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia masih belum berhasil mengeraskan hatinya sampai dengan tenang melihat orang-orang di sampingnya mati dalam pertempuran. Melihat murid-murid ras luo spirit meledakkan diri untuk memberinya waktu adalah mimpi buruk baginya. Ia tidak ingin mengalami hal seperti itu lagi. Mata Kili memerah. Alih-alih ketakutan, dia dengan keras kepala berkata, Meskipun kami tidak sekuat kamu, kami tidak takut mati. Kami memiliki tugas untuk melenyapkan musuh untuk klan kami yang jatuh. Kami tidak akan mundur karena takut. Keras kepala itu membuat Long Chen merasakan dorongan untuk tertawa dan menangis. Dia tidak bisa menakut-nakutinya. Dia akan mencoba membujuknya sekali lagi ketika Efil Moon tiba-tiba berkata, Suruh mereka tinggal. Mereka bisa membantu. Meskipun kita tidak bisa menggunakannya di sini, mereka pasti akan berguna di pihak Guoran. Long Chen terkejut dan dengan cepat memahami niat Efil Moon. Dia mengangguk, dan kepada Kili yang menahan air mata dengan pahit, dia berkata, Baiklah, kamu bisa tinggal. Tapi kau harus mendengarkan perintahku. Baru saat itulah Kili tersenyum dan menyekamatannya yang basah. Setelah itu, Long Chen perlahan berjalan ke jurang dengan Efil Moon, dan naga racun yang tak terhitung jumlahnya menyerbu. Kamu hanya perlu mengedarkan kekuatan spiritualmu. Serahkan sisanya padaku, kata Efil Moon. Tiba-tiba, naga hitam berkepala dua muncul di belakang Long Chen. Keempat matanya memiliki tanda berkedip di dalamnya, dan penampilannya menyebabkan dunia bergemuruh. Sial, ini tubuhmu yang sebenarnya. Kamu punya dua kepala. Seru Long Chen. Ketika Efil Moon membangunkan Long Chen terakhir kali, dia dalam keadaan aneh dan tidak dapat mengingat formulir ini. Diam, apakah Anda tahu betapa kuatnya naga jahat berkepala dua itu? Saya seorang jenius yang mungkin tidak akan muncul lagi dalam jutaan tahun. Jika kamu tidak banyak bicara, kamu tidak akan terlihat begitu bodoh. Raung Efil Moon. Long Chen dikejutkan oleh kemarahan Efil Moon. Tampaknya memiliki dua kepala adalah salah satu poin paling membanggakan Efil Moon. Raungan ini mengandung tekanan naga yang kuat. Di pengaruhi olehnya, naga racun tiba-tiba menjadi kaku dan jatuh, tidak bisa bergerak. Penekanan tekanan naga, Long Chen menatap, terkejut. Naga racun jatuh ke tanah, tubuh mereka kaku. Setelah itu, mereka menatap Long Chen dengan ngeri, atau lebih tepatnya, mereka menatap Efil Moon di belakangnya. Sial, kamu luar biasa. Mengapa Anda tidak menggunakan ini selama pertempuran terakhir? Tanya Long Chen. Apa yang Anda tahu? Naga beracun itu adalah mayat yang dikendalikan. Tekanan spiritual dan garis keturunan tidak berguna melawan mereka. Dengus Efil Moon, masih marah pada kebodohan Long Chen. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Efil Moon, kenapa kita tidak bisa berdiskusi? Diam, jika kamu ingin memperbudak mereka, aku akan segera menarik kembali tekanan naga. Efil Moon mengamuk. Long Chen hanya bisa menyerah pada pemikiran itu. Dia menoleh ke Kili. Kili, kamu bisa pergi membunuh mereka sekarang. Bawakan aku penyengat racun, cakar racun, taring racun, dan kantung racun mereka. Kili dan yang lainnya menatap kosong, mengantisipasi pertempuran sengit. Namun, mereka tidak menyangka naga beracun itu langsung kehilangan kemampuan mereka untuk melawan setelah melihat Efil Moon. Setelah itu, prajurit Rasluo Spirit dengan cepat menembakkan panah yang menembus mata naga beracun, langsung membunuh mereka. Naga racun yang menakutkan ini terbunuh dengan mudah. Kili juga memimpin kelompok untuk membersihkan mayat-mayat yang menumpuk. Dia kemudian mengeluarkan hal-hal yang diminta Long Chen. Ketika tidak ada lagi naga beracun yang terbang keluar, Long Chen masuk lebih dalam dan meminta Efil Moon menarik kembali tekanan naganya untuk menghindari menakut-nakuti mereka. Setelah satu jam, tujuh gelombang naga beracun telah menyerang, dan pada titik ini, Long Chen kehabisan kekuatan spiritual karena Efil Moon melepaskan tekanan naganya melalui kekuatan spiritual. Oleh karena itu, dia tidak masuk lebih dalam dan berjalan keluar, mengirim tumpukan mayat ke ruang kekacauan utama. Ketika mayat naga beracun mendarat di tanah hitam, pohon iblis kilin surgawi yang layu akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan sekali lagi. Terima kasih. 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 Terima kasih.